ini ini dari awal nih ini ini kalau udah bilang ya ini gagal ini mulai udah udah kita akan mengadakan nami room episode ketiga nah jadi nami room episode ketiga ini bertemakan mengapa kau mengosikannya Wow jadi tumben tumbenan ya nami room tidak debat-debat-debat seperti capres dan cofres ya oke nah ya sama nah jadi tema hari ini adalah kenapa mengapa kau mengosikannya nah disini di nami room kali ini pokoknya kita ngomongin tentang OSI terserah mau PR dia mau promosiin dia mau ngomongin kenapa ngosikin dia mau ngomongin Pak charm poin dia apa segala macam kelebihannya terserah pokoknya apapun pendapat kalian tentang OSI kalian itu terserah tersampaikan nah jadi baik sebelum kita mulai ke pembahasannya akan ada pembukaan serta pembacaan aturan main aturan main dari senter kita itu Bang Juki silahkan oke selamat datang selamat malam kolega-kolega yang tidak punya pekerjaan kabut kalian semua itu ya ya waduh oh aman nih aman aman gak aman ya aman 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 masih aman lah ya kenapa gua milih tema ini pertama sedih aja sih beberapa teman kita nansaknya tidak memiliki OSI gitu kan gak punya OSI dalam ngidol itu kayak apa ya kayak main bola tapi gak ada dawangnya gitu loh bingung tujuannya kemana gitu ngegolinnya gak mungkin kan mungkin aja lagunya doang bang kalau bendera kolonel gak mungkin nah intinya gitu lah gua pengen nanti teman-teman berangkali yang belum punya OSI atau misalkan OSI nya Posen gitu kan pengen ganti atau ditinggal dread atau ditinggal nikah atau apalagi ya ditinggal skandal gitu kan aduh pokoknya silahkan nanti teman-teman semua lebayin-lebayin aja OSI kalian lebaikan aja walaupun suaranya jelek udah anggap aja suaranya paling bagus gitu gak apa-apa intinya malam ini satu eh oh manasu beringkat 10 anjir intinya malam ini satu ya tidak ada kejelekan sama sekali kita smooth semuanya tentang kebaikan nah intinya itu aja sih jadi buat temen-temen yang belum punya OSI semoga malam ini ini mendapatkan pencerahan ya amin dan semoga yang OSI nya cuma satu cuma satu bisa nambah jadi dua gitu kan nah 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 yang OSI nya tiga OSI nya dread misalkan yang belum ngosin kaki ya semoga malam ini bisa udah punya robotin ya udah udah sudah gue dong tadi pake gambar udah intinya gitu aja cara mainnya oke cara main intinya udah lah ini main bebas aja siapa yang mau ngomong pertama silahkan langsung aja angkat tangan langsung aja omongin deh lanjut gue buat terakhir rumah biar lebih asyik ah iya boleh nggak iya silahkan silahkan boleh boleh misalkan eh oke ya pengen ngobrol aja karena disuruh ya diminta juga kan maksudnya sebenernya kalo misalnya OSI tuh banyak tapi kayaknya OSI yang menjadi nickname aja dulu deh tiga orang yang ada di nickname mungkin siapa aja tuh yang ada di nickname OSI itu bokong kan iya Yoh A juonnya ume suwati ume pizawa atau vooral Umek ume dong Masa mayan udah lulus dong Waduh Oke pastiri yang newcom hijo осI Rika lah siapa lah Ah Rika Betul kan Karena betul nge-boost satu bulan Lanjut-lanjut Kenapa tuh Ya mungkin ini sih Kalau Ray kan awalnya gini Kalau dari ngeliat yang Lino Gicu Yang pas pengenalan penama tuh Ray mungkin dapetin perhatian Mungkin gara-gara dia nangis Nangis gitu Tapi yang jadi apa ya Yang bikin jadi tertarik sama dia Itu bukan gara-gara ini sih Kalau aku sukanya gara-gara Dia jago bahasa Inggrisnya Pronounsationnya bagus Terus apa ya keren aja keliatannya Si Ray ini Apalagi ya Juga pas lagi di Nogi Skits Sama Nogi Doko kan baru keluar banget juga kan Maksudnya dari TN4 segeri Nah di Nogi Skits ini kemarin juga Yang Actu kan sempet dia dapet yang Yang positive negotiator Itu bener-bener apa ya Kayak Ray banget gitu loh Ceria Terus senyumnya Itu bener-bener Keluar gitu loh Jadi Waduh ini apa Ini cakep juga Udah cakep udah gitu Kalau ngeliat tuh Semangat aja gitu Ngeliat senyumnya Itu semangat Terus juga Apalagi Oh Ini sih sebenernya kaget yang pas Di bikin news 2019 Kalau gak salah ya Yang dia bilang Ternyata dia tuh Ketua Osis kan Wah Ketua Osis deh coy Jadi idol Terus jadi ketua Osis juga Gimana sih Maksudnya Agak impressed disitu lah Maksudnya jadi Udah jadi idol Juga jadi ketua Osis kan Impressnya disitu juga Kalau buat saya Pokoknya Kalau buat Ray itu Bener-bener Kalau ngeliat senyumnya Ray itu Gak mungkin gak bisa Bahagia deh Kalau ngeliat senyumnya Ray Terus Mantap Mantap sekali ya Terus Mayu-mayu-mayu Mayu-mayu Ume Mayu itu jelas lah Maksudnya kalau Kalau dari aku sendiri Awal-awal Tau Mayu Awal-awal Tau si Ume itu Gara-gara Ezoken memang Ezoken yang 2020 Awal kan Kalau gak salah Ezoken yang tewas 2020 2020 2020 2020 Ezoken bukan 2020 2020 Awal Doramanya kan 2020 2020 Awal 2020 Awal mah bukannya Movie-nya Movie-nya 2020 Ezoken 20 Tengah 2020 Tengah Kalau movie September Awalnya Mei jadi September Kemarin Nah pas Apa ya Pas ngeliat itu kan Waktu Soalnya waktu ngeliat yang Ezoken itu Sebenernya Gizar masih belum Terlalu kenal Sama Nogizaka juga kan Nah tapi Habis itu Habis apa Waktu itu kan Kuliah udah libur Udah sepi Maksudnya udah gak ada kerjaan lagi Kan jadi ngapain ya Terus akhirnya nonton Ezoken Oh iya kan ada Nogizaka Coba liat Nogizu deh Habis liat Nogizu Malah jadi Ketarik semua kan Malah jadi Suka sama Nogizakanya Nah terus Kalau Ume ini Menariknya juga Pas dia Ezoken itu Yang dia jadi Kanamore itu Apa ya Menurut Menurut gue sendiri Actingnya bagus Dan Emang paling Suka diantara Karakternya Suka Karakternya Zuki Itu karakternya Si Si apa Si Kanamore ini Makanya Dia disuka banget juga Sama Nogizawa Nah udah gitu Pas lagi nonton Nogizu juga Kan ada tuh Yang apa Dia Beto Antara gen 3 Yang buat Apa biar Apa gak ngebiarin Si senpai nya Kena hukuman itu loh Apa Nah yang pas episode itu Emang bener sih Itu Keren Keren banget sih Ume Zawanya itu Soalnya kan juga Dibicarain sama orang Apa Waktu itu juga Sempat ada yang Koroner yang Apa Kayak dari Keluarganya Member kan Bilang pas lagi episode itu Ume Zawo emang keren Iya disitu Dia keren banget Apa ya Keren Keren deh Kuat Keren Terus Kalo misalnya Buat Apa ya Kalo buat lucu Dan satiknya itu Bisa diliat di Fotobooknya Ume Zawada Itu udah Terhatiin semua disana Fotobook My book Serem Oh itu Fotobooknya Ume Zawada Bener-bener Memperlihatkan The best lah The best Apanya dong Jelaskan dong Perniatkan apanya Bung udah buka nih Bung udah buka nih Iya Juga kan salah satu Kaki panjang gitu ya Di Indonesia Selain Nah itu di Fotobooknya Bener-bener Dikasih liat sih Apa Keindahan Bentuk kaki panjangnya Uji paha Petis 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 kaki Bukan Jadi keliatan gitu loh Jadi keliatan Apa Emang Iya Iya Kakinya tuh Cakep juga gitu loh Tapi bukan kakinya doang Kalo dia secara keseluruhan Tidak Atasan dikit The best lah Emang Isi Itu Capa Tentang dikit Tentang diok Dilihat sendiri Itu foto-fotonya Terus itu sih Pokoknya Kalo Nya Jawa tuh Paling Memang Bener-bener Apa ya Gara-gara Tingginya juga Jadi dia Keren-keren Kalo buat Apa kayak Wah Keren banget ini orang Jadi Jadi suka juga Gitu loh Dan Kalo buat Si Oshiri Si Rika ini kan Kalo buat Aku emang yang Paling baru-baru ini juga Maksudnya baru-baru yang Nambah Nambah Oshiri lagi Ini Rika yang Paling baru Nah Emang Alasannya Itu sih Gara-gara Udah lucu aja Mau dilihat Gimanapun Dilihat mukanya Itu pipinya Tembem Masanya juga Bulut gitu Hitam Rambutnya juga Padang Hitam lucu Suaranya juga lucu Hmm Pokoknya Dukes lah Rika Kalo misalnya Buat Apa Kalo misalnya Mau merasakan Apa ya Di Iyashi Iyashi tuh Di apa Masa Rikmatan dunia Iya Bisa dibilang gitu Lang Merasakan Rikmatan dunia Itu bisa dilihat Jadi Rika deh Soalnya Kalo misalnya Ada yang main Nogi Koi juga Kalo misalnya Liat ceritanya Maksudnya Mukanya tuh Kayak gak terlalu Apa Bukan yang kayak Terlalu Agresif Tapi kalo Diceritain Ino Biko Itu dia Lumayan agresif Orangnya Ini kayak Agak Ngegar Terus Wah Deg-degar lah Bukannya Jadi akhirnya Jadi nambah Rika Jadi OC Dan memang Anaknya juga Pas kemarin Lagi di Apa All night Nipuan bareng Sinucci Juga Ngedengerin Suaranya aja Udah Udah teman Makanya kan Yang ini Jingle Yang You want to Tidik kan Yang itu kan Sama Sinucci Lucu sih Lucu banget Bahkan ya Udah deh Kalo misalnya Kalo misalnya Memang mau merasakan Kerempatan dunia Cuma dari suara juga Silahkan Jadi Gw nanya nih Gw nanya dulu nih Ya Enggak Kalo diliat-liat kan Sebenernya Tiga Bisa dibilang Tiga kami OC lah ya Bisa dibilang kayak gitu gak Bisa lah ya Ini kan beda-beda nih Maksudnya beda-beda Emang Emang Seneng masing-masing Personanya Atau Punya Ah gua seneng Pokoknya member kayak gini gitu Oh ini kan Kodec beda-beda nih Kok bisa beda gitu sih Apa yang Khusus aja Bener sih Kalo tadi Pak Juki Maksudnya Kalo Itu merasakan Emang dari personanya Masing-masing Maksudnya Gak menyamaratakan Jadi Menurutku tuh Setiap orang Setiap member tuh punya Charming point mereka masing-masing Charming point mereka masing-masing Dan Bagi ku mungkin Banyaknya Charming point itu Yang bersinar-bersinar Di aku tuh ya Punya nya Ray Punya Yami Mayo Sama punya Niri Kalau dari aku Jadi gak ada Kriteria khusus ya Dia bisa A Bisa B Dia pinter A Pinter B Pokoknya Kena aja Udah itu Dia jadiin gitu Kalau udah kena Terus itu jadi Beda Jadi Osi Wah Mantap Jadi buat kalian semua Yang gak punya Osi Udah pilih Tiga Silahkan VR VR Ini ada yang mau ngomong lagi kan nih Udah bang Mikan Kaliannya kalau dari aku udah sih Mungkin kalau misalnya ada yang mau bertanya Boleh Oke Musit bertanya tentang Ketiga Makhluk manusia itu Om gas NP Kuserahkan padamu Yang mau promosi Gak boleh promosi Gak boleh promosi Asuka ya disini ya Maaf Waduh Kenapa tuh Dilarang Dilarang Dibin Udah Udah terlalu Udah terlalu Ngapainnya dipromosi Tapi kalau bercerita Boleh lah Ya boleh lah Boleh Kenapa dia milas Kejadian Aduh Oke Yang lain mungkin Gak ada yang mau Ini lagi nih Kalau gak Langsung masuk ke gue nih Panjang nih Sampai jam tiga Sebenarnya Membernya dulu lah bang Barunya yang lain Oh iya makanya Yang lain dong Ayo yang mau Lebain-lebain aja Gak apa Kalau aku sih Kalau aku sih bukan Osi ya Tapi Mantan Osi Karena dia udah grade gitu kan Ya Tapi Tapi dia kan makirnya Tentang Osi kan Jadi yaudah Iya Tadi sih mau cerita tentang ini Cuma bisa Panjang Wah Saya dikasih Sete Endo sama Asuka Penyembah Temu Iya pada gak Maju Maju dong Mau gue wakilin ya Apa gue wakilin ya Atau Pemuja Renka aja nih Seluruh maju Tapi Tapi gak tentang Osi sih Cuma Aku kayak Sepemahaman Sama Bang Mikan ya Masalah Masalah Osi gitu Kayak Prinsip Prinsip aku Ketika ngedle itu Osi tuh bukan dipilih Tapi didapat Maksudnya kan dalam artian Ketika Bang Tadi Bang Mikan Kayak Tidaknya beda nih Kan ada Ray Ada Rika Ada Wui Aku bisa ngerti tuh Karena Karena bagi aku Osi tuh gimana ya Bukan kayak kita Siapa ya Yang mau jadiin Osi Bukan gitu Tapi kayak lebih ke arah Ini kita tonton semuanya aja nih Ya kan Set Semua kita absorb Kita semua kita terima Tiba-tiba nanti Loh Itu siapa ya Nah Itu Menurut aku Kenotis tiba-tiba ya Iya kenotis Makanya Kenapa sampai sekarang Belum ada Osi Semenjak grade-nya Mayan Gak ada yang kayak gitu Gak ada yang kayak Belum lah ya Belum ada yang Zed gitu Inilah Jadi masih dalam proses Ya biarkan aja lah gitu kan Nikmatin aja gitu Kalau di Nogi Memang Ya gitu lah Intinya sih Kalau menurut aku sih Dapet gitu Bukan Nyari Gitu Ada dari Tese Renka sama Endo Mau berbicara Sepertinya Bang Erick Maju Bang Erick Bang Erick Kok mau tes Ayo Mau tes doang Sayaka Oh sayaka Berat Berat Kalau ditanya alasan Tidak tahu ya Cuma suka aja Ya mood pendek Short hair Short hair Nice short hair memang Iya sih Sisa pemikiran kita Short hair nice memang Manatsu Bang Short hair Ya boleh jujur Manatsu Patangan ini Pasahkan loh Tentu Tentu udah Waduh Oh udah Oh Siapa tadi Siapa tadi Siapa tadi Kan kita Tidak menjelekan Gitu kan Tidak Tidak Menjelekan atau tidak Gimana Bang Sacan Sacan Gimana Core doang Bang Ada alasan lain Gak Bang Erick Kaki Kaki Tano Dibawa Pokoknya Aku Gen 4 semuanya Gak semua sih Pokoknya Gen 4 lah Kaki Kaki N N Terlalu OP Mantap Jari yang pokokjin Pas Awal-awal suka Nogia Gen 4 Kaki NP Sayaka Itu aja Gen 4 apa DLC gak masuk Siapa DLC 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 Itu loh makanya Gen 4 baru Yang baru Yang baru Rika Yang lain gak Yang lain gak ikutan OOT Mau nanya Besok nanya Nanya Udah Udah Ternyata Ternyata Makni bang Gak pandai Berpendapat Ya gak Gak pandai Agak kaku Si Ini siapa Tanya Siapanya Siapa Itu Hinano kan Oh iya Bener Hinano 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 Nano Skip 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 Eh tapi menarik sih Kalau ditanya soal itu Kayak masing-masing dari kalian itu kayak Sukanya itu Karena gen apa gitu Bukan membernya Kayak Apa sih generasi yang paling buat kalian tertarik gitu Awalnya gitu Itu menarik juga sih Boleh lah Boleh lah Oke Tadi Sudah ada yang mempromosikan Gen 4 Ayo Lupakan gen 1-2 Anjir Aduh Gak 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 Gue bukan silent Gue gak Gue bukan silent Bukan Silent Silent Lanjut 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 Ayo Siapa nih Siapa nih Ayo Jadi Kerasaan Ada Dari Ren 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 Dari Ren Mau Min Oh ada yang mau masuk nih Kita langsung bully ya Siapa 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 yang Request aja Nah 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 udah Nah udah Masak dia Nah siap Apaan belum Maju gue kasih Belum Maju gue kasih Linknya Bukan Itu Si Ren KOC Mau promosi Ayo Ayo siap 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 Silahkan bang Mikudu Silahkan bang Mikudu Selor Mengkau Aduh Gue juga masuk Seksenya Bang Producer juga Bang Gue bingung Ngomong sendiri Ayo silahkan Mau Tempungan Bingung Mana 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 Sama Produce Mana Mana Sudah Sudah Waduh Ayo kalian Ayo Bentua Kampanye Ketua Silahkan bang Oh aku dulu Ya Komisi Semuanya Selamat malam ya Selamat malam Saya akan Memosikan Osi Saya Yaitu Iwamoto Rengka Dari Generasi 3 Siapa yang Gak tau Rengka Ketawanya kan Sangat Ejentik banget Ketawanya itu Ketawanya yang Sangat Ngecek gitu ya Tapi itu Bagus itu Soalnya Kalau Dari Aku sih Liatin kan Rengka ini Perjuang kan ya Soalnya dia itu Masih Masih Dari Gen3 Yang paling mudah Dia Dia Gak Dia gak mau kalah gitu Sama senpai-senpanya gitu Nah Kenapa kok suka Rengka itu Karena Karena Saya Kalau Saya sendiri Pribadi itu Kan Posisinya masih Kohai juga ya Di kampus ya Agak tersiksa juga Sama Aslep-aslep gitu Jadinya pas ada Rengka kayak gitu Langsung Langsung Tertarik gitu Langsung Wah Ini nih Panutan Inspirasi Juang gitu Gak boleh kalah Sama Apa itu namanya Senpai-senpanya gitu Tetap Exist Bully juga bisa Enak gitu Wajib 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 membuli Apakah itu kan Ya Kalau Sekarang Lagi itu Rengka ini Kan Masih muda kan ya Jadi Ya Kategori Imut-imut lah Siapa sih Gak suka imut gitu Pasti Panya yang suka Jadi Yang belum punya Osi Atau mungkin Mau Bicrah Gitu ya Mau Ganti Ganti Dengan Roro Ini Saya bisa Rasuki Anda Nih Anda inginkan Bicrah Iwamut Rengka Biasanya Dipanggil Rengka Bocil Bocil Kita Manggilnya Bocil 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 Empress Bocil Di kartu tarot Dia Dapat Yang paling Ratu Memang Tuan Mereka mulai Tuhan 18 Menyerang Gitu Queen apa Word Empress 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 Itu Di atas Queen Maksudnya Kemarin Gak Komen tarot Ratu Dari ratu Yang Yang episode Ada Nakadakana Itu Iya Iya Nakadakana 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 Apa namanya Pak Fortune Iya Nah Itulah pokoknya Ah Fortune Mulai berkomen Dari Bang Ren Mungkin Nambahin Nambahin Kalo Gua mah Kalo Skorenka Itu Kaya Gimana Dia Masuk Nogis Saket Cukup Muda 12 Tahun Sangat Termuda Sangat Muda Tapi Dia Bisa Menutupi Sikap Mudanya Dengan Bukan Menurut Kayak Gitu Keliatannya Kayak Awal Masuk Mungkin Masih Keliatan Boca Boca Masih Keliatan Tapi Pas Udah Usia 15 Sampai Sekarang Dewasa Banget Keliatan Itu Kayak Itu Gue Sukanya Kayak Dia Bisa Bersikap Dewasa Daripada Umur Itu Cukup Bagus Makanya Gue Suka Itu Salah Gaul Itu Bang Tapi Gimana Gitu Gue Suka 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 Apalagi Fotonya Sekarang Sudah Makin Meresahkan Yang Kemarin Maka Head Drier Waduh Yang Pake Baju Ungu Itu Kota 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 Yang 6 Itu Bukan Oh Yang Itu Baju Ungu Itu Wah Aduh Kualin dong Kualin fotonya Di diskusi Oke 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 Kualin Sabar Sabar Keren Kualin Siap 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 Tiga Dua Satu Tidak Nah Itu Daya tarinya Itu Yang Pas awal-awal Pas Mantap Makanya Aku gak Setau juga Imut Dia lebih Ke Bijin Sekarang Buat Imut Siapa Gimana Yang Yang Rengka Itu Imut Imut Pas Masih Boca Umur Tiga Belas Sama Lima Belas Dong Sugarmam Sekarang Itu Sudah Kayak Sugarmam Woi Sugarmam Apaan Sugarmam Kanemochi Cantik Ya Depan Sugarmam Sugarmam Apaan Sugarmam Iya Bener Sugarmam Kan Kayak Cantik Tapi Sugarmam Udah Kaya Iya Korean Poi Korean Poi Kaya Kaya Kan udah Nikah Waduh Sama Bang Ini Bang Procedor Waduh Eh Udah Nikah Mau gue SS-in Gak Gak Serius Tadi Aku Joke Sama Gua Cuman Takut Diband Ambil Jukin Tolong Jangan Yang Ini Tolong Yang Ketawa Aja Tuh Yang Ketawa Aja Tuh Ya Ini Apa Ini FBI Ini Banyak Kalau Tenggak Scroll Scroll Aja Bang Ini Yang Share Waduh Apa Ini Jangan Jika Kalian Ingin Masuk Ini Jika Ada Yang Mau Masuk Sekter Ringka Disini Kita Akan Kasikan Foto Yang Berusakan Waduh Gitu Kalian Ini PR-nya Apaan Tuh PR-nya Kayak Itu Curang Nah Ini Selain Bang Procedor Bang Procedor OC Lain Selain Reka Bang Sekarang Berdua 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 Sama Kalau Foto Belum Download Sih Cuman Lihat 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 Aja Kalau Foto Bukan Foto Ada OC Baru Gak OC OC Selain Selain Oh OC Lain Gak Ada Bang Arara Dateng Nih Malam 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 Ayo Lanjut Bang 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 Apa tadi Ren Procedure 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 OC Kalau OC Gak ada Kalau OC Cuman rank aja Gak ada Gak ada Lain The one And only Saya suka Bang The one And only One And only Ya cuman Kalau Lihat Yang Mungkin Kalau Cuman Kayak Kayak Muja Kayak Bukan Muja Kayak Wah Itu Cuman Kalau Fokusnya Lebih Keren Kaja Gitu Nah Gitu Kemuja Ya Sekarang Sekarang Ini Gue Juga Lagi Agak Muja Satu Orang Lagi Tapi Gue Tetep Pokernya Keren Kaya Siapa 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 Sini Bang Juki Siapa Osih Gue Banyak Ada 7 Kaki Tadi Promosiin Di awal Kaki Wah Ben Di Ben Di Di Ben Hampir Kenapa Ayah hati Ayah hati Ben 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 Jangan we Jangan we Jangan we Bebas Jangan we Bebas Bebas Kasihan Jangan we Ngomong-ngomong tentang Renka nih Buat bang producer sama Bang Ren nih Setuju gak sama gue Tentang Renka Single 28 harus jadi center Wah ya Setuju-setuju aja sih Kalau ada kesempatan Gantin masuk gak Ya tapi kan ya Kalau sesuai dengan tarotnya Mungkin bisa Tapi mungkin gue Antara 28-29 lah Kayaknya bisa Yakin Kayaknya Kalau gak kalah sama senpai Yang suka dibully sama dia Mungkin Sensor dong namanya Sensor Iya ada ya gak ngomongin Sensor Namanya Saito 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 Ciharu Inisialnya Saito Ciharu Saito Ciharu Saito Kitano Waduh Waduh Jadi Ada tambahan Ganti bang nih Udah sih Permaren saya Saito Ciharu Udah sih Saito Ciharu Ya tanya-tanya eh Kalau sudah Pilih Renka Baru tanya terus Waduh Bialiknya double Ya Gitu Pilih Renka Berhadiah gitu katanya Gue list dulu Yang udah tadi siapa sih Sari Bang Mikan Awalnya siapa Siapa tadi Mikan itu Ray May Ume Terus Rika ya Rika Terus Bang Endol Sakura tadi siapa Endol MBM Endol Mbokon Bang Bang Eric Sacan Bang Bang Eric Sacan Renta Nah yang udah nih Selain itu Jangan Double Selamat datang Bang Dragunov Silahkan Selamat malam Selamat malam Sesuai judul Sesuai judul Bang Selamat malam Selamat malam Jumpa lagi dengan saya Dragunov Malam ini kita bakal ngomongin Soal mengapa kau mau osikannya Iya Topik yang Miknya kedeketan om Kedeketan Miknya Segini Segini Kejauhan Ano dulu Kejauhan Begini Segini Pidang Sampai lagi dulu ASMR aja lu dah Kalian ASMR Halo selamat matam Aduh Katanya minta ASMR Katanya minta ASMR Lanjut 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 Oke oke Jadi apa nih Yang harus saya jelaskan Tentang osiari Why 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 Oke Manatsu kenapa Anjir Jangan Manatsu dong Itu jatah Jatahnya senter Kapten itu jatahnya senter Oh iya Bukan jatahnya Jatahnya senter Waduh Oke Kalau-kalau gue ya Ini Satu osi doang atau Semua disebutin Semua Semua Yang ada Semua Semua osi itu mungkin ya Semua Pertama Kayaknya ini Dikit sih yang osi Yang pertama Osi gue itu Lena Jamazaki Lena Alasan dulu Kenapa bisa tertarik Lena itu Gara-gara Nogi Bingo 2 Nogi Bingo 2 Pas pertama kali masuk Yang Gen 2 dikenalin Itu Gue ngeliat ada satu Yang kecil Imut-imut Rambutnya Pas itu panjang sih Pas itu panjang sih Panjang-panjang Panjang pas itu Anjir ini Tipe gue banget Tipe gue Anji Nice Nice Tipe gue Itu deh Osi Dari situ Pertama Secara fisik ya Gue gak munaf Awal tertarik Sama osi itu Baik Terus Kedua Setelah menyelap Pada saat itu Sejujurnya Gue gak terlalu Tanda petiknya Mengindahkan Lena sih Pada saat itu Sebenernya Pada saat itu Gue lagi semangatnya Ngosi Mbak 73 Lagi Mengisihkan Mbak 73 Siapa itu? Waduh siapa? Siapa itu? Atlantis Atlantis Hilang Tidak diketemukan lagi Atlantis Enggak Jadi Dari awal Dari awal gue Ngosi Nogi Memang gue Apa ya Fokus sama Mbak Nanamin Pada saat itu Jadi Enggak Toleh kiri kanan dah Terus tiba-tiba Kok ya Mbak Nanamin Mengumumkan kret Sedihlah saya Sedihlah saya Sedihlah saya Sempat-sempat Sempat terpikir Pada saat itu Lanjut gak ya Ini Nogizaka Tapi kok Apa ya Apa ya Jadi Gue Gue ini Orangnya Tanda petiknya Baper dalam artian gini Ketika gue sudah Menginvestasikan hati gue Gue sisa untuk Terpaling Jadi Jadi Gue Serius Jadi Gue ini tipikal-tipikal Orang yang Apa ya Kalau udah Menjatuhkan hati Pada satu hal Itu gue Susah berpaling Nah kebetulan Gara-gara Nanamin Pas gue Pas gue Ngosi Nanamin tuh Gue getol Yang bener-bener Tanda petiknya Dalam Belajar Nogi Dalam artian Gue nonton Kojicu Nonton Nogi Doko Nonton Nogi Bingo Terus Ibarat Ibarat Merintis Belakannya lah ya Bang Jadi Bener-bener Gue bener-bener Yang istrinya Gue Tiap hari Gue harus Apa Pengetahuan gue Tentang Nogi Harus bertambah Gue nonton Ini Nonton Ini Baca forum Kiri-kanan Akhirnya Ya agar Pas nanamin Gret Gue jujur Sempat Sempat Apa ya Sempat Kehilangan Allah Agak Lebih sih Tapi ya Kurang lebih Agak Kehilangan Allah Terus Serius Terus abis itu Tiba-tiba Gue ini Gue apa namanya Oh iya ya Gue dulu Pasti Ada Tanda petiknya Cem-ceman nih Di gen 2 Nah itulah Yang menjadi Semangat hidup Jadi ya Setelah itu Oh yaudah Nanamin Udah ini Terus gue Agak mendalami Si Yamazaki Lene Ternyata Dia gak Gak hanya lucu Dia gak hanya lucu Visually Atlektif Dia kecil imut-imut Aduh Minta disayang Sekali Cuma Tapi ternyata Yang gue sangat-sangat Adalah dia cerdas Dia salah satu Memang lagi Tercerdas Terus dia Nah dia Dia cerdas Terus dia Dia kan apa Keio ya Apa yang Universitas Salah satu Universitas Yang Istilahnya Agak susah lah Masuk kesana Itu satu Yang bikin gue Terus Tapi yang Yang paling Kalau menurut gue Pribadi Kalau menurut gue Yang bikin Tanda petiknya Gue semakin Cinta dia Sampai ini hari Itu karena Dia punya Mental yang kuat Coy Lu bayangin Sebagai dari Gen 2 Temen-temennya Yang lain Udah pada Ngerasain Senbatsu Dia Masih belum Ngerasain Senbatsu Sampai single Kedua Tujuh kemarin Tapi Dia Selalu memberikan Yang terbaik Coy Dia Dia Kalau di radio Ini Terus Malah-malah Sekarang kan Alhamdulillahnya Dia jobnya Banyak Jobnya Mengalir Gitu The most Ke Berkah dari Allah Jadi Kan adil Belum Dikasih Senbatsu Tapi Itu sih Kalau gue Susah menemukan Idol Istilahnya Lu kalau Bayangin Lu digantung Berapa tahun Tujuh tahun Gen Gen 2 Berapa tahun 2013 Tahun ke 8 Tahun ke 8 Tahun Lu digantung Gak masuk Senbatsu Gimana sih Rasanya Kalau Gue aja Kalau misalnya Gue memposisikan Dalam Arena Gue juga bakal Mungkin Anjil Gue ngapain Buang-buang Waktu disini Tapi dia Enggak Sampai sekarang Kita gak tau Dia akan bertahan Sampai kapan Dan itu Menurut gue Menurut gue Pribadi itu Itu gak banyak Dimiliki Oleh Idol Di era modern Itu sih Kalau Mbak Rena Kecintaan saya Sama Mbak Rena Satu lagi dong Kan ada satu lagi Kan ada lagi Yang Yang apa Satu lagi Iya Gak apa-apa Sebutin aja Semuanya aja Semua Semua aja Oh Kan gue Ini terus Dulu tuh Salah satu Udah dispoiler Enggak Salah satu temen gue Kan dulu kan bilang Dia tau Kan dia salah satu yang Tanda petiknya Ngajarin gue Nogi kan Dia bilang Lu Kalau misalnya Kalau misalnya Nga idol Sebisa mungkin Osi jangan satu Kalau gak Kalau misalnya Kejadian kayak Lu ditinggal Ditinggal lagi Pas lagi sayang-sayangnya Berabe Nah Setelah itu Gue pikir-pikir Iya juga ya Apa ya Karena gue pada Gue pada saat Itu posisinya adalah Gue udah Tanda petiknya Sayang Nogi Dalam artian Semuanya Wah ini Ini Ya secara Secara grup ini Grup yang Tanda petiknya Gue banget Karena jujur dulu Gue kalau idol Jepang Apalagi EKB Gue Sorry ya Buat yang EKB fans Gue agak Agak anti Karena terlalu Terlalu terbuka Dan segala macemnya Ya Oh naaf nih Terus gue Nemu Nogi Nogi yang apa ya Yang tanda petiknya Anggun Terus habis itu Yang dia Anggun tapi Gestreck juga Iya Terus apa ya Wah yaudah deh Ini tempat untuk Menambatkan hati Anjir 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 Akhirnya Ya itu gue mengikutin Saran temen gue Apa Apa Cari OC lebih dari satu Nah terus dia nyaranin Biar gampang Biar enak Sedaknya minimal Satu Satu gen Satu OC Oke Gue Gue jabanin tuh Terus masuk lah Gen 3 2017 ya Gen 3 ya Gen 3 tuh 2017 Ya ini Langsung meta ini Iya Dan itu jujur Gue pertama kali Bingungnya Bingung milih OC tuh Lihat gen 3 Anjir ini Cakep-cakep Iya lucu-lucu Iya Aduh mati Gue milih siapa Tapi pada saat itu Ada satu Satu yang bener-bener Menarik mata gue Pada saat itu Ada satu Dia rambut pendek Agak-agak kecil Dan ternyata dia nakal Yamashita Mizuki Wah Gigit Wah itu Gue 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 Ini salah satu orang yang Dalam tanda petik Sekte yang lemah Sama rambut pendek ya gue Banyak Banyak Bikin Sekte baru nih Banyak Iya Banyak Gue kini sangat lemah Dengan cewek yang rambut pendek Apalagi yang Bukan yang pendek Yang terlalu boys ya Yang agak-agak Anjir pas itu Lihat Mizuki Anjir nih anak Terus abis itu kan Dia juga San Bame no Kaze Kan front row ya Sama Momoko Sama Asi Iya-iya Pas itu ya Terus itu di depan Anjir wah ini Ah Ship Terus ternyata Begitu gue mau Mendalap Wah Mendalapnya kok Karakternya juga Kok dia nakal juga Anjir kok Asik gini Akhirnya gue Wah ini nih Bisa lah untuk di OSI kan Cuma Gue Akhirnya Kalau Zuki ini Tanda petiknya ya Gak terlalu gue Apa ya Gue Karena bukan bangga kan sih Lebih ke Oh gue Zuki OSI Soalnya Apa ya Zuki kan Fansnya banyak tuh Fansnya banyak Apa Terus Apa Kayaknya kurang seru Mendukung Mendukung member yang Apa namanya Yang tanda petiknya Yang mainstream gitu Setuju 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 Gue Gue jadi Oh yaudah Istilahnya tanda petiknya Zuki Udah lah banyak yang mendukung lah Kalau gue tanda petiknya Mengurangi dukungan Masih banyak kok yang dukung Gue sih mikirnya kayak gitu sih Mungkin juga gue Karena terlalu Terbawa mellow Dengan ini gue sama Rena Nah akhirnya yaudah deh Terus Tapi tetap Zuki punya tempat yang Spesial di hati saya Apalagi kalau dia Endingnya pengen digigit Iya dong Pengen digigit Terus Yang gen 4 Nah gen 4 nih Perjalanannya agak unik nih Kalau gue Karena gue ngikutin bener-bener Dari Sakamichi Join Audition Gue ngeliat Wah Sakamichi Join Audition Kan pas itu kan masih Nomor-nomor doang kan Nomor-nomor doang Cuma nomor-nomor doang Gak disebutin nama kan Cuma di showroom doang Gue inget banget Pada saat itu Ada satu yang bener-bener Menarik perhatian gue Dia itu Nomor-nomor Nomor pesertanya Nomor 1 Nomor 1 Ternyata Itu Ternyata pas Gue doa-doa banget tuh Pas itu Anjir ini Masukinogi 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 Teman-teman gue Teman-teman gue Di komunitas gue di Malang Bilang alah Ini kayak gini-gini Ini biasanya Masuk apa Masukiyaki Masukinata Gak kak kak Nomor 1 Nogi 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 Eh ternyata Beneran dong Nomor 1 Masuk Nogi Dan nomor 1 Itu adalah Tamuramayu Nice Kalau Nah itu Tapi Gue ini gen Tapi Apa ya Gen 4 ini Jadi gini Dulu Gue dan beberapa teman gue itu Ketika Istilahnya pengumuman gen 4 itu Pada Apa ya Kalau bahasa jawanya Ngerasani Apa Ngomongin Ah kok gen 4 Visualnya Tidak semenar gen 3 Iya gak sih Awalnya Awalnya Banyak yang bilang Ah kok gen-gen Gen-gen 4 Tanda petiknya Biasa aja sih Dibandingin sama gen 3 Karena ya kita Harus mengaku ya Gen 3 itu Isinya visual semua gitu loh Lu mau caranya dari yang cantik Sampai-sampai yang imut Ada semua Lu mau yang mana Bisa kalau gen 4 kok Eh Kok Ini banget Kok Biasa banget Terus Juga Ya ini Ini pendapat pribadi gue ya Terus kan Penilaian belikut gue Belikut gue itu Ke lagu generasi Si Yon Bame no Hikari Sejujurnya Kalau menurut gue Yon Bame no Hikari itu Gak semenarik San Bame no Kaze Jadi akhirnya Ah Kok Ah Iya gak ya Ngosiin gen 4 Nah Sampai Apa namanya Iya gak Iya gak Sambil dibawa Majulah Lihat Terus Ternyata Semua itu berubah Ketika ada skit Jeder Kelihatan Eh gak sih Nogi Doko dulu Yang Nogi Doko Itu Yang Doko Doko itu kan melihat Dan akhirnya Ya itu tadi Perlamanya gue Ya kira-kira pas Suzuki Zuki semakin tenar Itu gue Aduh Kok tanda petiknya Males ya Dukung Zuki Dalam artian Ah coba Tanda petiknya Kalau bahasa gue sih Investasi hati ya Investasi hati Jadi gue Ayo coba deh Gue Sama ini kan Gue tanda petiknya Agak antipati Sama gen 4 Akhirnya Gue ah yaudahlah Gue coba 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 Lihat gen 4 Siapa tau Ada yang menarik di hati Ya gue Starting pointnya Balik lagi ke Si Mayu ya Karena dia Dia yang benar-benar Visualnya Kalau menurut gue Ya pada saat itu ya Di awal-awal itu yang paling Di atas Di atas gen-gen yang lain Terus Lihat Nogisaka Doku eh kok Banyak yang menarik ya Ternyata ya gen 4 ya Ini terus Pas itu perjalanannya Gue sempet Oleng ke Ray Seimia Ray Sempet oleng Seimia Ray Terus habis itu Sempat ke Kakek Hasi Sayaka Juga sempet oleng Tapi Terus Yang gue Akhirnya Memutuskan bahwa Ini Osi gue di gen 4 Itu pas skit Pas skit Gue Gue anjir Jatuh hati Banget dengan yang Namanya Hayakawa Seira Dua 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 Nggak ada sih Protesnya apa Protesnya ya Protes Jadi Jadi gini Kayak kawan Seira Di awal Di awal itu Gue melihat Ah Isolahnya Member plane Dalam art Gue cuma ngelihat visual Doang ya pada saat itu Cuma ngelihat Ah ini member plane Biasa doang Ternyata kok Apalagi dia Kan Itu udah Potong pendek Ah itu Bajingan sekali itu Potongan pendek itu Rambut pendek itu Aduh Itu sangat Eh Terus abis itu Dia juga ternyata Actingnya bagus Gini-gini Terus dia tuh Kayak Apa ya Kalau menurut gue tuh Kayak Kan gue kan Antara Itu pada saat itu Antara Mayu sama Ray Gue melihat Mayu sama Ray ini Kalau digabung ini Jadi Seira Dalam artian gini Gue suka Ray itu Karena dia Smile Smilenya Ini kan Apalagi dia punya Eyesmile Seira juga punya Eyesmile Terus abis itu Cakep-cakepnya Si Mayu Seira juga punya Cakepnya Jadi Wah yaudahlah Ini akhirnya Ya inilah Usi Usi gue Sampai sekarang Lebih begitu Kakak-kakak Waduh Mantap sekali Perjalanan Mencari cintanya Mencari cinta Cinta ya Ini Mikudohan Bot apa Oh iya bang 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 Manatsu Yoi Oh yoi Kan lu kan Ketuhannya Bukan gue Oh iya Gimana-gimana Sebenernya pertanyaannya Sama Kayak yang Sebelum-sebelumnya Si Ini Kan tadi Osi itu Dipilih Atau Terpilih Waduh Kalau dari pengalaman gue Kita Kita boleh memilih Tapi akhirnya Kita yang Terpilih Udah Dalam Awalnya Kayak kita Kayak gue Ngelihat dari visual Ternyata Dan ini juga sih Yang menurut gue Osi itu Nggak Misalnya daya tariknya Itu bukan hanya dari visual Banyak hal yang membuat kita Jadi Pertamanya Benar Kita boleh Merencanakan Tapi Tuhan Berkah hendak lain Terjelaskan itu Dari perkataan Bang Takono Kita boleh memilih Pada akhirnya Pada akhirnya Hati kita itu Istilahnya gini Otak boleh melintah ini Tapi hati kita itu Pasti Punya pilihannya sendiri Ya betul Oh iya Betul Mantap sekali Terjalanan dari Dragon of Jadi Tapi kalau dilihat Ini beda-beda Karakter nih Rena Antara Rena Sera dan Juki Ada yang nakal Ada yang pintar Nah itu kan Makanya Kalau misalnya Pakai logika Harusnya kan Satu tipe semua kan Kalau misalnya Kita Istilahnya kayak gini Kita punya Kita punya Selera cewek Misalnya dia harus Misalnya dia pendek Terus dia harus Ini apa Harus Ini Tapi ternyata Tanda putiknya Yang membuat Nyaman itu Tidak harus Yang seperti itu Lodia Lodia ya Lodia Lodia bukan Lodia Aduh Diinvite dong Lodia Udah Susah Susah Masuknya Aduh Lodia Kayak gitu Ya Wah tuh bang Kata Bang Kairu Bikin buku tuh Tutorial Cara bijak Memilih OC Waduh Waduh Eh Gue pernah bikin Postingan kayak gini tuh kan dulu How to How to pick How to pick your OC Apa sih Lupa Dulu banget tuh Pas jaman gue masih niat Jaman masih niat Sekarang Sekarang Oh tambah niat Lihat aja nanti bulan Mei Wah Sehari 7 post Wah Mantap Sejam sekali Oke Jadi Makasih nih Bang Dandono Sudah memberikan pencerahan Jadi temen-temen Yang gak punya Belum punya Atau mau ganti Bisa lah Tadi ada Referensi Mau yang pintar Mau yang nakal Mau yang Seira Seira tuh Julukannya apa ya Lupa Principal Queen Principal Queen Oke Oke Mungkin yang lain nih Dari tadi nih Temen-temen yang lain Tapi Ya Dengar cerita Bang Dragunov tadi Jadi teringat gitu Apa namanya Jadi Sebenernya kan Aku dulu kan Kalau misalkan Ngenogi ini kan Baru gitu kan Baru Nah Juli tahun lalu lah Masih baru gitu Jadi pas itu Perjalanan Iya Masih Masih baru tapi Jadi Pas itu masih buta Maksudnya Kayak Pada jaman itu Sebenernya sih Tahun Nogizata Fortisys itu Dari 2015 Itu kayak udah Udah kayak Oh iya ada nih grupnya Namanya Pertama tahunnya lagunya itu Sukino Okisa Naruto Ya itu lah Standarnya gitulah kan Orang Indonesia Tahunya Biasanya kan Baru itu Zaman itu Itu Harujion Itu gadang yang gadang hujan 15 ya Laku-laku pertama yang kutonton itu Atau yang kudengerin itu Sukino Okisa Harujion Dua itu Sama guru-guru kerten tiga Gak rapih Gak rapih memang mainnya Gak rapih Hasiri Gak hasiri belum Guru-guru keren Langsung hasiri Jadi Yaudah Setelah gitu kan Oh ini ya Yaudah Cewet lah gitu kan Baru ngedangin kata hujan Juli kemarin itu Tiba-tiba kayak Eh aku pengen lah Nga idol gitu kan Dan aku baru ingat Oh iya kan Kalau masalah ada ya grupnya Namanya Nogizata Fortisys itu Disitulah mulai mencari gitu kan Oleh kan di Youtube kan Ada yang nge-post Satu dua episode gitu Sub Indo gitu kan Disitu dulu Itu Nogicu Nogicu ya Iya pernah ada Dulu tuh Tonton Baru itu lompatnya ke Imagination Kalau tau di Youtube Yang Imagination Ha Imagination The Unique Personality of Seto Asuka The Weird Piano Girl Ikut Erika The Dorky Personality of Takaya malam Gitu-gitu lah Aku tonton gitu kan Terus gitu Oh ini interesting Ngeri-nyeri lah gitu kan Dimana Nogi Apa gitu kan Nogicu kan Barulah dapet itulah Ke Dailymotion dulu Dailymotion? Dailymotion itu apa? Waduh Perjalanannya ke Dailymotion dulu Jadi dari situ Gak ada angin Gak ada hujan Aku belum dengerin lagu-lagunya Banget juga Dari episode 1 Sampai episode remote kemarin Sampai masih baru remote Itu Nogicu gitu kan Itu pun Kelang-kelang gitu Karena ada yang tersap Ada yang gak Ada yang tersap Ada yang gak gitu Gak rapi gitu kan Baru Tapi pas itu Pas nonton Nogicu itu sama proses Aku Pas itu kan si mbaknya belum geret kan Aku kayak Wow Ya Maksudku Aku bisa bilang dia washi-iku gitu Ya itulah Mbak Mbak Shiraishimai gitu kan Maksudnya Mainstream sih Tapi kayak Alasan Ya kayak kata bang dragong tadi Itu gak mesti Soal visual gitu kan Kayak Kenapa Alasan aku Moshiin Yang lumayan Itu kayak Bukan Jujur Dia vokal Oke Walaupun kayak Aku lebih suka igutan Misalkan kan Vokal Tapi kayak Dia vokal oke Koreo jangan ditanya Baru karakter dia juga gitu kan Baru dia itu profesional Dia itu Pokoknya Segala Tapi Satu alasan kenapa Aku moshiin dia itu Itu sebenarnya bukan karena itu semua Itu tapi kayak Lebahnya itu Aku pengen jadi seperti dia gitu Wah Jadi kayak Lihat aja Kalian itu sosok Idola dari para idola Kasarnya gitu lah gitu kan Dia itu sosok yang dihormatin Sosok yang dihargain Sosok yang disayangi Dia profesional di pekerjaannya Dia kalem Dia Betul-betul Apa ya Kompleks Post Maksudnya kayak Tenang gitu kan Pas bekerja Tapi ketika di belakang Dia sama temen-temennya Di backstage misalkan apa Dia bisa konyol Dia bisa asyik gitu kan Kayak nyaman sama dia Jadi Terus dia Baik sama orang yang duluan Masuk ke entertainment dari dia Juga Mengakui dia Pokoknya dia jelas Kayak Ume Kayak Momo Ya Bilang lah gitu kan Kayak Betul-betul ngeidolakan dia Baru kawan-kawan sepantarannya Sama Kayak kawan-kawan sepantarannya Misalkan pas itu Eto Misa pernah bilang Kami tuh seumuran Gitu Dia bilang kenal ya Tapi Kenapa Dia tuh udah melakukan Hal-hal yang lebih Daripada aku Kalau nggak salah Di episode Nogio Nogicu tuh Itu Misa pernah bilang gitu Baru Baru Segenerasi juga pernah bilang Pas Nama Spon Sembatsu Yang dibacain membernya itu Nanamin pernah bilang Aku sebagai wanita Juga menghormati dia Gitu Dia bilang kan itu kemayan Baru Ya Listnya Goes on and on and on lah Gitu kan Manasu Kazumin Sayuringu Nganacan Terus Ikuta Semuanya Kayak semua orang Yang pernah bersinggungan Nama Mayan Yang nampak Yang aku nampak Itu kayak punya Satu Satu hal Tentang Mayan Yaitu Mereka betul-betul Kagum Dengan dia Dia tuh Respected Dia tuh Di-idolize Bahkan Dari pekerjaan dia Sebagai idol aja Itu kan Udah Udah mendapatkan Nama dia Sebagai idola Gitu kan Tapi Dia idola dari idola Gitu Ibarat kata Mayan Itu Makanya Kenapa aku ngasihin dia Itu lari ke arah Aku Pengen jadi seperti dia Pengennya tuh seperti apa Dia Di-respect Aku pingin juga Gitu Dia diakuin Aku juga pingin Dia dihargai Dia disayangi Aku juga pingin Baik sama senpainya Sama kohainya Sama Sama sepantarannya Sama kawan-kawan seperjuangannya Semuanya Semua ngakuin dia Dan dia tuh Nggak Dan dia tuh Nggak Ibarat kata Orang-orang merasa Dia tuh terlalu tinggi Sehingga orang yang Masang border ke dia Kayak Nacan gitu kan Tapi sebenarnya Kan gak gitu kan Jadi aku pengen Jadi sosok yang terbuka Tapi dihormati Gitu Dan Dia tuh ambisius juga Mayan itu orangnya Baru dia tuh kayak Apa ya bisa dibilang Peraiknya juga tinggi Gitu Kehormatannya tinggi Harga dirinya tinggi Gitu Kayak Apapun tentang Hampir Hampir semua Tentang mayan itu Itu Pengen aku dapatkan Gitu Itu alasan aku ngasihin dia Kayak Dihormatinya Diakuinya Dihargainya Gitu Bahkan disayangin sama temen-temennya Bahkan Kalau misalkan Di Hebar kata Diidolakan oleh Kohai itu kan Biasa Bahkan ini Enggak Bahkan Kalau In some occasions Kayak di beberapa Tempat gitu Kayak Sitara Amahimura pun Kayak Walaupun bercanda Mereka kan juga Sedikit banyak Kayak Kemayan Kayak Oh iya Dia hebat Gitu kan Nah Terus Kalau sama kawan-kawan Satu generasinya Bahkan sama kawan sumuran Dia juga bilang Dia hebat Gitu Jadi kayak Sama Kohai mungkin Biasa diidolakan Tapi bahkan Dia diakuin Sama temen-temen Sepantarannya Gitu Itu yang kayak Gimana ya Betul-betul Ngebuat aku itu Berabisi Maksudnya Ingin gitu Ngedapetin Apa yang Mayan dapetin Maksudnya Disini aku Memposisikan Mayanya itu Literally sebagai Idola aku gitu Bukan kayak Semacam Oshi dalam Ngaidol Tapi kayak Idola gitu Idola dalam artian Maksudnya kayak Ya bukan berarti Aku mau jadi Idol atau apa Tapi kayak Dia Bukan berarti Mau jadi Idol gitu Tapi kayak Masuk Nami Zaka Wah LLC Kayak Gimana ya Dia Vokal Walaupun Aku menurutku Ada yang lebih Aku suka Bagus Koreo Bagus Karakter Bagus Visual Bagus Semuanya Semua hal Tentang dia Itu Itu Oke gitu Maksudnya Aku kalau Misalkan Memikirkan tentang Mayan Itu kayak Misalnya nih Kalau menurutku Di vokal Ikuta kayak Ngelonja gitu kan Kayak tinggi gitu kan Tapi kayak Di bagian lain Misalkan dia Rendah gitu kan Atau apa Kalau Mayan ini Ibarat kata Kalau Karakter Dia All rounded gitu Kayak Setiap Statsnya gitu Itu kayak Apa ya Tinggi tapi Nggak menjulang Memang Cuma kayak Rata semua gitu Tapi tinggi semua gitu Bagus semua gitu Good semua Jadi menurutku Itu yang bikin dia Perfect Karena Dia adalah Akumulasi-akumulasi Dari Stats-stats yang Bagus-bagus gitu Itu Menurutku Kenapa Dia dijuluki Perfect gitu Tapi ya Gitu sih Cerita Cerita mengenai Kenapa Kenapa Aku ngasih Namanya Karena Itu tadi Kayak Sense of Rasa Dia diakuin Di respect gitu Kayak Diidolakan gitu Sama Kohanya Sama Sempanya Sama Kohen-kohennya Itu kayak Suatu ambisi Yang Pengen Pengen Aku capai juga gitu kan Dan hampir semua hal Mengenai Mayan itu Apa ya Pengen diteladani gitu Pengen aku teladani Bahasanya gitu Keprofesionalitasannya Dalam pekerjaan Ketika di variety Dia Dia tuh Seperti air gitu Ketika di variety Ketika sesi ngomong Dia akan kalem Dia akan mature Dia dewasa gitu kan Tapi ketika dia main game Dia asik Dia gak jaim Dia terbuka gitu kan Ya dia asik-asik aja Ketika di backstage Interaksi sama temen-temannya Dia bisa jadi sosok Kakak bagi Kohenya Dia bisa jadi sosok Temen asik Sama Sempanya Dan dia bisa jadi Tempat cerita untuk Eh Sempanya Sama kawan-kawannya Dan dia bisa jadi Tempat cerita untuk Sempanya-sempanya Kayak Pertama Pertama kali Aku ngeliat Mayan Maksudnya setelah Ngenal dia gimana Satu Keaksi yang keluar dari aku Itu kayak Gimana sih Kok bisa Ada manusia Seperti ini gitu Kok bisa ada wanita Seperti ini gitu Makanya Alasan kenapa Aku ngeliatin Mayan itu Bukan karena visual Bukan karena korea Bukan karena karakter Bukan karena Vokal Bukan Tapi karena aku ingin Jadi seperti dia 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 literally Idola aku gitu Kayak Bukan kayak Dalam konteks idol Tapi idola Nah gitu Sekian Terima kasih Oh Mantap Paket lengkap Nggak tapi Kalau ngomongin Mayan Itu gimana ya Logo pribadi Tadi kan Gue bacakannya Udah masuk Hall of Fame Dia tuh Messi nya idol Iya Karena Aduh Legenda lah Legenda hidup lah Gitu kan Bahasanya Legenda hidup Legenda hidup Maksudnya Ingat nggak pas Episode Apa Matsui Rena Di Kenin ya Matsui Rena Iya Kenin Kenin ya Itu Ke Nogi Itu kan Pas Kan itu kan Ada tuh episode Dimana member Satu-satu Ngobrol Sama Rena Pertama kali Gitu kan Itu pas Pas giliran Mayan Mereka berdua Bahasanya Kalau dibilang Naratornya tuh Saling berhati-hati Atau saling menjaga jarak Gitu Kayak Sense of pride Sama ambisi Mayan Disitu tuh aku kagum Gitu loh Maksudnya Of course Matsui Rena pun Salah satu SKI kan Correct me if I'm wrong ya Aku nggak ikutin SKI gitu kan Iya Emang Dia salah satu Member yang luar biasa S S kan Tapi bahkan di depan S pun Dia nggak mau kalah Gitu Dia kayak Nggak Nggak kayak Yang kayak Ah ya gimana Enggak Tapi dia kayak tetap Berusaha untuk kayak Aku harus setara Sama dia nih Auranya gitu Bahasanya Mayan gitu Yang menotabetnya pada saat itu Bahkan Mayan itu kan Ya nogi lah kan In general Itu kan masih belum terlalu ini kan Dibandingkan SKI gitu kan Ya jadi gitu sih Detai Deki S Itu julukan yang Diburkan Media Jepang Kepada Shirai Shibai Absolute S Aduh Perbiasaan Mantap juga Penjelasan Jadi Dia beyond 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 Osi lah ya Dia bukan hanya Osi Dari Dari idol Tapi juga Jinsei Ini jinsei itu apa Hidup ya Pro model lah In real life Pro model Pro model Pro model in real life Pro model in real life Betul lah Sama kayak Bang Tragono Pro model in Monatsu Seperti itu Monatsu 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 Tapi gue ada satu hal yang gue menarik nih Si Eric ya Kenapa? Nggak Istilahnya gini Ketika lu mengidolakan sesuatu Terus ketika itu diambil dari lu Dalam konteknya ini Pasti Menimbulkan damage yang gede ya Dimana sih Lu pada saat itu Tanda petiknya ya Kan lu juga baru setahunan Baru setahun Baru setahun Ngeidol Lagi sayang-sayangnya Terus Apa yang lu sayangi itu Direnggut dari lu Itu gimana Terus Apakah itu Menjadi salah satu penyebab Nickname Nickname lu Sehingga saat ini adalah Belum ada Osi Atau gimana Ya jadi Jadi gini Bang Kalau 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 masalah belum ada Ya sih Arus aku lakuin Aku salah Maksudnya Menempatkan diriku Di posisi Sebagai kayak Kan Gini Bahkan jika aku Ngeidol Ngeidol grup lain pun Mayan itu tetap Di atas semuanya Bagi aku ya Aku Ngeletakkan dia Di Literal di tahta Yang tinggi Betul Makanya Disini Disini Salah Aku maksudnya Maka Bukan Bukan salah Ngeletaknya itu Tapi lebih ke arah Karena mayan dari Nogi Kalau grup lain sih Gak masalah gitu Misalkan JGT Aku udah punya Osi Tapi kayak Karena mayan dari Nogi Makanya Untuk kayak dapetin Osi Dari Nogi ini Ya itu aku Akan susah Karena Itu tadi Walaupun Walaupun Aku untungnya sih Bukan tipikal orang Yang kayak Ngeidol Itu karena ada member Yang buat aku tertarik Sama grup itu Kalau Nogi ya Kalau untuk Nogi Kalau Nogi Aku gak idol Nogi Itu karena Di Karena Aku memang tertarik Sama grupnya Itu 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 berkahnya bagi aku Kayak Aku suka Aku suka Komunitasnya Atmosfer para membernya Manajemennya Staffnya Gimana mereka membuat konsep Gimana mereka berinteraksi Aku literally suka grupnya Gak cuman membernya Tapi kayak grupnya Komunitasnya Manajemennya Dan Member-membernya Itulah kenapa Menurutku Aku gak kayak Terpuruk Atau sesakit hati Bang Dragon of Gun Pas nanamin Gitu Aduh Walaupun Walaupun paham sih Itu pas nanamin Walaupun Walaupun nanamin itu gak ushi Ibarat kata Setelah mayan Nanamin bagi aku Jadi Bisa ngerasain gitu kan Pas nengok Nengok ke belakang Kila sebalik gitu kan Makanya pas Pas itu Aku Untungnya Untungnya Karena suka itu Tidak terpuruk Kalau masalah ushi Ya itu tadi sih Karena Persepsi yang kupasang Mayan tinggi itu Itu sih gak masalah sebenarnya Tapi lebih karena Karena ada Karena mayan dari Nogi gitu kan Dan itu secara alam bawah Sadar aku Ngebuat bahwa Aku kalau mau ngoshiin Seseorang di Nogi Dia harus Bisa ngegeser Mayan Dari aku Dan dia Dan itu kan Bodoh aku Masang gitu Soalnya Makanya ini Makanya ini pelan-pelan gitu kan Bahkan Bahkan ini pelan-pelan Aku berusaha untuk kayak Dan Kau Coba Ngebuat Persepsi baru Tentang ushi nih Biarkan mayan itu Tetap disitu ya Tapi kayak Untuk Nogi ini Carilah sesuatu yang Baru Yang bisa Kau jadikan alasan Yang bisa kayak Buka diri lah Buka diri lah Ada ushi gitu Makanya Ini Rengka Riria Dua member itu Yang kayak dari Generasi 3 Misalkan Yang aku Betul-betul Agak tertarik Gitu kan Kalau di gen 2 Aku Kagum dengan Rena Terus ada Ayane juga Ada Ransi Kalau gen 1 Banyak Jadi Gen 1 kan banyak Bahkan yang udah Gerat sekalipun Kalau gen 4 ini Yang bisa aku name itu Aku tertarik Itu Maia lagi kan Si Udah di record Ini di record loh Ini di record Iya Kalau dari gen 4 Sudah ada buku Waduh Bukan Bukan Tadi Bukan Maya Tadi aku bilang Semia Semia Jauh banget Sama Yuri Jadi kalau Dari gen 4 Ransi Ayane Ransi Ayane Rena Gen 3 Riria Rengka Riria Rengka Gen Part Itu berarti Semia Sama Yuri Hase Jauh itu Itulah Yang jadi Bursa untuk Buka Dan As far as Oshie Belum sih Tapi yang paling Betul-betul Aku tertarik Antara semua itu Memang Riria Makanya Ya gitu Itu jawaban Saya Yoi Mantap Mantap Jelasan yang cukup Komplit Minggu semua sih Kalau gue baca ya Maksudnya Nggak hanya Siapa Oshie kamu Tapi lebih ke Mengapa kita Mengosikan seseorang Itu Dan lebih juga ke Arti Sebenarnya Dari Oshie itu Seperti Ya Kurang lebih ke gambar Jelas Yang lain nih Yang lain nih Ya silahkan Yang lain Saya moderator Tapi balik Banyak cerita Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Ini Masa gue Bukan request aja Request night Ya Request night aja Request night Gak ada Gak ada Gak ada Oshie nya suka disini Tentang aja Waduh Gak ada Gak ada Gak ada Oshie nya suka Aman Masuk 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 Agak putus-putus Tapi Sebelum Aduh Kita sapa-sapa dulu aja nih Kayaknya yang Masih Apa ya Masih belum VD ngomongnya Tadi Ada Bang Produser S Udah ngomongnya Tadi Ada Bang Kuso Gigi Halo Bang Kuso Gigi Selamat malam Ada 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 Selamat malam Terus ada Bang Summer Bird Halo selamat malam Terus ada Momoko Ada Bang Ngelendi Sakura Momoko siapa ya Ada Bang Ada Nguah itu Bang Wah itu Yang luar biasa Bang Wah Nah Bang Wah Halo Bang Wah Sorry Belum bisa membalas Aduh Ini kayak Bang Momoko Ingin berbicara nih Sepertinya Bang Momoko malah Gue kan mau denang Tau gimana OBS Observer Ada yang mau naik mungkin Ada yang mau naik Nah ini siapa Ini ada yang mau naik nih Oh ini Ini Kucing 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 Hajar Cing Oh si kita sama Apa nih Gak bisa ngasih Kucing Yang baru hadir nih Udah udah Coba Aku sudah masuk Udah Udah tadi gue Halo Bang Halo Liet Halo Wah Jadi mau Nge-promoin siapa nih Bang Untuk Osi sih ya Gubo Shori Wah Sama Itu Berjuang kan Bang Kalau Masalah si Gubo ya Awalnya sih gue dari ini Dari visual sih Awalnya Tapi semakin Semakin kesini Semakin kesini Jadi kayak Auranya Dia itu Gimana ya Kayak keluar gitu loh Kayak ya dalam Di Variety Di Acting Apalagi di Vokal Dia kan termasuk Vokalnya bagus Dho kan Second Second bass Iya second bass Iya Second bass lah Jadi ya Apa ya Gue kan suka nih Sama member yang Punya Apa ya Kayak punya suara Bagus gitu Gak cuma visual doang Yang di Ini loh gitu Jadi ya Tidak 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 Bentar Bentar Aska Osi Asuka Mana Asuka Jadi Terlebih ya Kalau gue sih Tertarik Sekali lagi Tertarik sama dia Waktu pas dia Jadi shadow center Yang di Sing out Sebelumnya kan Dia kan pernah Itu kan Ya apa Ya terus ya Kalau gak salah ya Ya Di single 21 22 21 21 Nah abis itu Nah abis itu kan Ya Awal kan Gue nih Sukarnogi kan Belum lama ini ya 2019-an Nah gitu lah Jadi Gue gak tau Kalau Dia pernah Hiatus Jadi gue Apa Anu Tertarik Dia lagi di Kita ngomongnya Anjir Kalem bang Kalem bang Kalem Ditulis aja Aduh Ditulisnya Kalau ngomong Susah Baru kerja po Taruh nyambi po Baru nyambi Enggak sih Yang pada Pakai profil Ezoken Gak mau ngomong Apa Ezoken Yancu Ini loh Yancu Lama tidak hadir Kamu Yancu Kagero Kagero tuh yang Kita bully Bukan Kagero Sorry bang Baru masuk Dia It's weird Ah yang lain nih Ah yang lain Yang lain Bagian gue Cut aja gak apa-apa Enggak Jangan Ini gak ada yang cut-cutan Lebih gampang Menexpresikan lewat tulisan Seperti yang Iya Sebuah Seorang sastrawan Anak linguistik Sastrawan Anak linguistik Iya Gak mau Ini stick Ketik Gak bisa panjang Wess Gak mau ngomong Mecha Yancu Mecha Yancu Wah Wah Jangan ujat datang Jangan ujat Jangan ujat Jangan ujat Jangan ujat tuh Jangan di ujat Jangan ujat Eh dia kan belum punya OSI Dia belum punya OSI coy Oh iya Oh iya Jangan ujat Jangan ujat Oke yang lain mungkin nih Mana Jangan ujat Bentar Bentar Kayaknya yang Mosikubo Kayaknya gak bang kucing doang deh Kayaknya ada beberapa juga Kayaknya banyak sih Banyak Gue 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 nih Emang gue tambahin Aduh Bosen banget Bosnya terakhir Iya Yang ngosikubo Bentar Gue liat fotonya Gak ada yang Ini kapal Yang siapa Gen 2 Gitu Kayak Udah Yang lebih Yang lebih Obscure Rimura nih Rimura aja Rimura Ikoma nih Ikoma Ini Ikoma nih Gak apa-apa Ini Ikoma OSI Legend ini Legend Legend ini Gimana mau Ngobrol Berbagi kisah Dengan kita Iya Baik Apa kabar Ikoma ini Sama Caron Sama Kengan Menjemput Kazumin Wah Iya loh Ini mumpung Ini lagi rami Jadi Sekalian aja Jadi Kazumin Nanti Nanti malem Jam 1 Jam 1 Jam 1 Kazumin Post 2 foto Pas dia masih bayi Terus captionnya tuh Tidak Mengkhawatirkan Gimana ya Maksudnya Ini bukan Mau nakut-nakutin Atau apa Tapi aku kayak Mau bilang Soal pikiranku aja Kayak Agak Mencurigakan Gimana ya Maksudnya Bikin ansieti Iya Kalau misalkan Tahun depan Kita kayak Oh iya lah Tapi Tahun ini Berdua Itu kayaknya Agak Double kill Double kill Udah merah sih Iya Kayaknya merah sih Merah Ayo Bang Icoma Bang Icoma Bang Icoma Gimana Maksudnya Mulai ya nih Gimana Gimana Iya Gua tuh Cerita dari awal Sukanugi dulu ya Oke Gak apa Singkat Singkat Toh Gua juga Baru suka Dari tahun kemarin Baru cuy Sama lagi Sama lagi Sama lagi Ini udah mulai Sampai Icoma yang Sampai Icoma Itu dia Bisa sampai Icoma Nah awalnya kan Semua terjadi Karena Corona Mantap Bridgingnya mantap Corona menyerang kita semua Kan kita sama-sama tahu tuh Banyak Pihak yang terdampak Kegiatan kita dibatasi Jadi waktu luang gua banyak Wah Sama Sama-sama Saking banyaknya waktu luang itu Jadi gua pusing nih Mau ngapain Gua bolak-balik Instagram Cek explore Eno Satu cuplikan Tari Tiso Jepang Gua coba cari tahu Ternyata caranya Nogi Zaka Kojicu Gua cari tahu lah Siapa sih Pengisian acaranya Ternyata Grup Idol Jepang Nogi Zaka 36 Gua tuh suka Kan Nogi Zaka ini Grup Idol musik ya Tapi gua suka Pertama kali itu Bukan karena Musik mereka Visualnya cuy Wikimuchi Wikimuchi Karena cowok Tertarik pada visual itu normal Iya Gak apa-apa Injak aku Tidak dong Injak aku Masuk diam Sudah dong Udah-udah Kamu udah tahu nih Nogi Zaka 46 Pengisian acaranya Nonton satu episode Dua episode Tiga episode Asik juga Macam Membernya punya Karakter yang Asik-asik lah Ditonton gitu Yang ringan juga sih Gak terlalu berat Untuk ditonton kan Lucu-lucuan Nah Karena gua baru Kan gua juga Gak begitu tahu Osi-osian tuh Gua coba cari tahu sih Ternyata Untuk idol tuh Harus ada Osi-nya Yang dikemari Gua tuh di sisi Yang Ngosi Ya harus dicari Bukan Terpilih begitu aja Beda nih Dari pendapat yang Dari yang tadi Gua coba cari tahu Gua coba Maraton Sampai maraton tuh Nogi Zaka Tidoko Gua coba di paling awal Sampai Ke episode Ke berapa Nyantos sama Iko Marina Nah Kenapa Gua tuh kan punya Standar sendiri Dalam media Osi itu Wow Apa tuh Standarnya apa tuh Silahkan sharing Pertama Visual So pastis Pertama Yang kedua Karakter Terus kemampuan Karakter Visual oke Karakter oke Kemampuan Bungkus Karakter dua Bungkus Bungkus dong Visual oke nih Masih oke Telor oke Rendang oke Bungkus 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 Visual oke Karakter Visual oke Karakter Karakter sama Kemampuan Gak memenuhi Standar gua Buang Mantep Kasar Kasar banget sih Gak Gak dibuang sih Tapi Masih dipantau Gitu kan Perkembangannya gimana Si Ikoma Gua masuk langsung Ke Ikomanya nih Kenapa banggo Si India Ikoma Rina Itu disamping Visualnya Yang kawaii Ternyata setelah gua Maraton Dari awal Bersedia Negeri Jakarta Doko Sampai ke Kojicu Gua temukan nih Karakter dan kemampuan Yang Sampai dari setelah Dia graduate Lulus Belum ada lagi sih Member yang bisa Ikutin karakter Sama Kemampuan dia Iya sih Nah apa itu Kemampuannya Inisiatif Yang pertama Gua paling suka Dia tuh orang Akhirnya ada yang Sadar Dia tuh melakukan sesuatu Tanpa harus diberitahu Terlebih dahulu Setuju kan semuanya Berarti udah Setuju lah Setuju Setuju Kemampuan seperti itu Dalam sebuah grup Apalagi yang di dalam dunia Entertain kan Pasti banyak akal tuh Orang inisiatif Gua bisa melihatnya tuh Seolah satu contohnya aja nih ya Kita kan Pasti udah pernah nonton Semua Nonton dokumenter Dokumenter pertama mereka tuh Oh iya Ada scene yang pas Ada scene yang pas Prinsipal Yang Maksudnya terpilih Oh itu kan Paling hot banget kan Cukup viral juga tuh Scene itu Kan karena Gua pernah Gua pernah bikin Kontennya Ah iya Pernah juga tuh Bang Juki Up di Instagram Karena orang yang Banyak ide tuh kan Biasanya Kalau ada masalah Bisa merasakan Cepat Eh cepat Bisa merasakan masalah Cepat juga Memikinkan Solusi kan Nah disitu Gua lihat tuh Ada masalah Kasih Matsun Gak terpilih Langsung berpikiran Negatif kan Datang ikumat Coba menenangkan Untuk Jangan gini lah Lu juga kan Berjuang bersama Kami gitu Berjuang berkeras Sama-sama gitu kan Janganlah berpikiran Negatif gitu Oh dari situ Pertama aja Gua langsung Ada sesuatu Di diri ikumat nih Lain lagi tuh Di acara lain Contoh lain lagi Di Bas Ritim Apa sih Bas Ritim Yang pembocoran Bas Ritim Sumpah juga tuh Kan Si bakal ini Sering berulah Suka tuh di acaranya Kalau gue Tonton Suka Kayak Mengungkap Rahasia dari Para member Tiba-tiba Dokini Dokini Dia bikin Angket Angket Palsu kan Ternyata Angket yang Harusnya anonim Di Diungkap Di Diungkap Nah Ada Sintas Si Siapa tuh Lupa gue Kita Di Pojok Di Disudutkan Sama anggota Anggota Kalau dia Paling berisik Berisik banget Di Angket itu Yang Dipilih Member Paling berisik Sekitarnya Sekicang Disitu gue Lihat tuh Ikomak Yang satu-satunya Yang berusaha Untuk Mencoba Memberi Apa namanya Pandangan Cara pandang Lain Untuk melihat Si Kitano Di samping Dia perisik Ternyata Karakter unik Karakter unik Seperti itu Juga sangat Dibutuhkan Di dalam grup Kata si Ikomak Datang dengan Membelasi Kicang Dapat lagi Ada sesuatu Lagi dalam Ikomak Itu yang singkatnya Banyak lagi Di berbagai Banyak Kesempatan Kita juga Bisa melihatkan Gimana dia Pintarnya Memberi komentar Di setiap Acara Verity So Tanpa harus Diberikan Kesempatan Dulu Tapi dia Bisa Memberikan Di waktu Yang tepat Dan bisa Diterima Komentarnya Kadang orang Berkomentar Tidak bisa Diterima Tapi Dia tidak Diminta Dia berkomentar Di waktu yang tepat Dan diterima Itu yang bikin Gue menarik Sampai sekarang Belum lagi Gue temukan Yang berani Memberikan pendapat Banyak faktor Yang mempengaruhi Seperti itu Contoh lagi Boleh Boleh Silahkan Pas bagi tisu Gue inget Pas bagi tisu Awal-awal Sini itu lagi Gue gak lihatnya Begitu Kerasnya Perjuangan dia Apalagi Pas Dia coba PR Singlenya Di tim dia Yang Inisiatif Untuk Ngomong Pertama kali Ya ikoma Kalau gak ikoma Ngomong Kayaknya gak bakal Kebagi tisu Semuanya Inisiatif Nah itu Banyak lah Pokoknya Oke 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 Apalagi ya Satu lagi nih Silahkan Silahkan Pas Keingat pas Acara Great Connya Great Connya Aduh Gue lihat Dari Berbagai macam Konser Great Con Yang udah Gue tonton Sampai Yang terakhir Mayang Eh Hori ya Hori Yang terakhir Hori Atau mungkin Terbatasan Pengetahuan Yang gue nih ya Yang gue cek Yang gue cek Yang gue lihat Cuman pas Great Ikoma lah Akimoto Sensei Kasih pesan Di depan Banyak penonton Kayak gitu Bahkan Sesosok Babe Bisa melihat Sesuatu Dalam Tempat Yang gue Pakat Memang ada Sesuatu Gitu Kalau Iya sih Tapi Yang sekarang ya Ya Tapi kalau udah Great Emang bisa kita sebut Mosi sih Enggak sih Enggak sih Bisa aja Bisa aja Bisa aja Ya tapi bisa aja Yang udah Ilang pun kan Masih ada yang Anggap OSi Masih dong Masih dong Masih dong Rasanya di bilang OSi Dan Diangap Oke Masih yang udah Greda Yang-greda Pake hati Coy Iya OSi tuh Bukan ini Bukan terlihat Tapi dirasakan Cajak Dalam Nah Nah Kan Gue punya standar Tadi Tentu Biling OSi Ada lagi Pas ternyata Kan kalau nggak salah Tingkatan itu ada Osi-Osi Men kan ya Ecomarina Osi Men Paling Yang selanjutnya masih Nanaming Nanaming Masokis Dari visual Karakter kemampuan Dia punya Tapi itu udah dijelasin lah Udah dijelasin tadi belum sih Udah lah Lewat lah Semua juga sepakat lah Alasan dibalik Menyukai Nanaming itu apa Pada tau lah semua ya Masuk ke Gen 2 lah Gen 1 banyak sih Gen 2 Hori sih Karena belakangan dulu Baru kred kemarin sedih Yang kred mulu yang gua usahin Gen 3 belum ada no Yang kedua masih ada yang dipantau Ranze Gua masih mantau Ranze Oh Karena gua Gua rasa ada sesuatu juga di diri dia kan Ada satu kemampuan yang belum Diberi kesempatan lebih sama manajemen Jadi gua masih mantau Tapi masih belum bisa dibilang Osi sih Mantau aja Yang ketiga Yang ketiga Gen 3 ya Yang Gen 3 Zuki Zuki Gua juga pas nonton 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 Perkenalan Perkenalan Gen 3 Di Kojicu Itu langsung Matau gua ke arah Zuki Dari Beberapa Para member Gen 3 lainnya Ga tau kenapa Dari perkenalannya pun Paling unik yang gua cek Dari Paling apa ya Paling Gak dibuat juga sih Paling ngenak lah ya Paling ngenak lah Dari awal juga udah keliatan Kirainya Cantiknya Sampai Semakin kemari kan Rupanya Semakin menggigit Menggigit dong Bahasanya Gak salah lah Milih dia Yang Sekarang Di Gen 3 Ada juga yang sedang Gak pantau tuh Dia punya kemampuan Tapi Dia punya visual yang oke Tapi kemampuannya Sama Karakternya belum Nampak Karena itu tadi lagi Belum diberi banyak Kesempatan sama manajemen Reno Reno Penasaran Oh Reno Glow up Coy Glow up Reno Cula Reno Mbak tinggi kan Fistiknya cukup Mumpuni Untuk menjadi seorang Idol Sama hal Kayak si Metang sih Sayangnya Kalau dilihat-lihat itu Entah ya Salah perbandingan ya Terserah Gak bisa Terserah Gak maksudnya Aku gak bisa bilang Salah juga sih Ini gak ada Antusias Negarin gue Gak ada Antusias Negarin gue Tadi ada yang Mau setanggapin juga Mas Raiko Yang terakhir Setelah ngomong yang Gen 4 Gen 4 Mayu Mayutang Mayutang Sama kayak Siapa tadi Ong Kulit ya Setelah nonton skit Ternyata Luar biasa Mayutang Siapa tadi Yang mayutang Bang 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 Ini tadi Bang Ragonov Cuman Rijing doang Oh Kembali Akhirnya Susui Susui Satu lagi Susui itu Dari Pertama kali Pertama kali Pengenalan Di Kojicu Dia satu-satunya juga Yang Paling muda Tapi tenang Yes Gua suka banget Karakter kayak gitu Visual oke Karakternya kayak gitu Enggak Gua Kalo ngeliat banyak member Banyak yang Gimlik ya Waduh Kayaknya yang dibuat-buat Tapi kalo gue liat Susui Untuk seorang yang muda Kayak gitu Tenang Uh Gua banget sih Nice It's the end Yang Cukin Eh ini siapa sih yang keluar Oh Tadi apa yang mau ditanggapi Yang keluar Oh Masalah Ikoma Tentang When When did Ikoma When did Ikoma Went wrong Jadi kayak What went wrong With Ikoma Gitu Kalo gak salah Lupa Jadi kayak Dimana sih Salahnya Ikoma Bahasanya mereka Membahas seperti itu Ada yang bilang Orang gak terlalu suka Dia yang kayak Bahasanya itu Gui-gui Karakter Kayak terlalu Memotong Gitu lah Gitu kan Kayak Gui-gui itu Maksudnya kayak Hebar kata apa ya Tadi Apa kemarin Gui-gui itu kayak Itu Apa ya Terlalu Maksain Apa sih Maksain ya Ya kasarnya kayak gitu Ya Tapi Itu sebenarnya menurutku Relatif sih Ketika orang yang gak suka Ikoma Maka dia bakal ngeliatnya itu Dari sisi Oh Ikoma ini karakternya maksa sekali Tapi untuk orang yang kayak Suka Ikoma gitu kan Maka itu bakal dianggap sebagai inisiatif Gitu Nah jadi menurutku Apa ya Dan kalau dari aku sih Aku lebih setuju ke arah itu inisiatif Gitu Karena Dia paham gitu Di variety harus seperti apa Gitu kan Dia Dia tahu ini harus kayak gini Supaya bisa dapat attention Segala macem Gitu kan Dia paham akan hal itu Tapi yang mau aku bahas itu Yang menarik itu Yang gitu Pas Prinsipal Ya pas sama Sayur Ringo itu ya Yang Mayan megang tisu Baru nanamin megang pundak Gua droplin ya Droplin Iya gua sehat Potongan Jadi Sayur Ringo Di grade Mayan Itu pernah cerita bahwa Yang nyelamatin dia itu Mayan gitu Kasarnya gitu kan Maksudnya Apa ya Oh kalau gak ada Mayan Aku gak tau gimana Atau apa gitu kan Dan katanya Sayur Ringo itu Karakternya itu kan Sebenarnya introvert gitu kan Dan karena Mayan lah Gitu kan Jadi itu Kalau menurutku sih Ada satu member lagi Yang berperan penting Dalam development Sayur Ringo Sebagai manusia Bukan sebagai idol Sebagai manusia Yaitu Iko Marina Karena Jika tidak ada konfrontasi Atau kayak Atau kayak Perdebatan di Momen itu Mungkin Sayur Ringo Bakalan jadi orang yang Terkentu seperti itu Kan juga pernah dibahas Di lalu di binggu Masalah Apa namanya Yang Sayur Ringo Surat ya Kalau misalkan Sananya pada saat itu Mereka gak bentro Mungkin Sayur Ringo Bakalan sama seperti ini Mungkin menurutku Mereka tuh ship Yang underrated sih Walaupun memang Gak 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 ini banget Iya Tapi kayak Entah kenapa Menurutku mereka berdua itu Ya itu tadi kan Jadi kayak Saling berkembang gitu Karena Mumpung Akun IPS Jadi bawa sedikit aja Jadi kalau dalam Sosiologi itu Itu ada bahasanya Konflik Jadi konflik itu Untuk apa Sebenarnya konflik itu Gak selalu buruk gitu kan Sama seperti yang Sayur Ringo Sama Iko Bahwa terkadang ada Konflik yang memang perlu Yaitu apa Untuk menyampaikan Sebuah pesan Untuk kayak Memperbaiki Kesalahan Jadi menurutku Yang momen kemarin itu Pas Sayur Ringo Sama Iko Itu betul-betul Apa ya Iko Iko dihadapan oleh Sosok yang Dirinya sendiri Maksudnya gini Iko berhadapan dengan Sayur Ringo yang putus asa Yang pada dasarnya Itu sebenarnya Diri dia juga di dalam Ada seperti itu Ada rasa itu Gak 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 Jadi sebenarnya putus asa juga Dan Sayur Ringo Ya berhadapan dengan Iko yang optimis gitu Padahal di dalam Sisi Sayuri sendiri Dia juga ada Sisi optimisnya gitu Tapi tertutup dengan Keputus asaannya Jadi mereka ini Pada saat konfrontasi itu Itu kayak Iko Ma Iko Ma yang Keluar optimisnya Itu melawan Keputus asaan Sayur Ringo Yang mana Iko Ma pada saat itu Juga memiliki Rata-rata rasa putus asa Sayur Ringo Juga di other hand Dia itu dibantai oleh Optimisme Iko Ma Yang mana dia Di dalam dirinya Sebagian besar juga Ada rasa itu gitu kan Tapi dia tertutup dengan Keputus asaannya Jadi Konfrontasi itu Menurut Cuman Perkembangan mereka Sebagai adok Tapi sebagai orang Dimana sebenarnya Iko Ma Mas Sayuri Itu Ngekonfrontasikan Sisi gelap Diri mereka sendiri Maksudnya Kayak Ngekonfrontasikan Diri mereka sendiri Jadi Menurutku Satu konflik Paling penting Di sejarah Walaupun Simple gitu Tapi kita tau Intensitas Disitu gimana Kita tau Gimana Hawa Atau atmosfer Disitu Seperti apa Jadi ya Menurutku Kayak Sayuri Sama Membantu Diri mereka Satu sama lain Gara-gara Konflik itu Ya selatan Bang Nabi Turning point mereka Kan Turning point mereka Kan jadi berani Berpendapat si Matsun Karena hal yang begitu Mantul Yoi yoi Selatan Bang Nabi Suara Kok kadang Memang Seputus ya Iya Tapi Dikedengaran kok Padahal gitu Kalau Ecom money ya Ya Aku Aku udah pernah Diktasi sebenernya Aku bisa Interest Sama Ecomat Kenapa Ya itu ya Karena bingo ya Jalur bingo Terus Tadi Semua Setuju Aku pendapat kalian Semua Emang Ecomat Itu Istilahnya Dia bisa All roles Gitu loh Dia mau Ditepatin dimanapun Dia Bisa gitu Aku tadi pun mau Mereka lupa Terus tadi Lihat dari Masalah Mas Mura Sama Ecoma Nah Itu pun Di dokumentarinya Itu ada waktu Pas dia diwawancarai Prinsipal Dia tuh Lari Lari Ditanya Prinsipal Kan ditanya dia Apakah Di prinsipal ini Ada kompetisi Dia gak bisa jawab Dia gak mau jawab Karena ada konflik Sebelumnya Konfliknya sama Mas Mura Itu tadi Nah Dan Apa ya istilahnya Dia tuh ketik Terus Lagi Beda topik Dia tuh ketika Masukin gaya Oh gaya kan Gaya 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 force Atau gaya style Apa gaya pelawak Bukan Gaya Pelawak Gaya itu kayak Gini Gaya Gaya itu kayak Gaya 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 dalam bahasa Jepang Gaya itu kayak Kalau Aku tahu tuh Kayak orang yang Loteh hentok gitu loh Setelahnya cuma Gak main Gak ada GMC Tapi dia cuma Ya nyeloteh gitu loh Buat Ngemeriahkan lah Istilahnya Istilahnya apa ya Ya Sorak-sorak gitu loh Istilahnya Tim Hore Tim Hore Tim Hore Tapi dia ketika Masuk Gaya Ganya dia masuk Dalam artian Dia ngomong Dia tuh gak Gak munculin dirinya sendiri Dia munculin member lain Gitu loh Coba liat lah Ketika dia Ngegaya Dia Ngegaya Mungkin Lihatnya mungkin Pas Pas Vietnam lah Pas dia mau Vietnam Mau ke Thailand Dia ngegayanya tuh Nginggiin Ikut si Hindah Pas dia dipush Ya Dia ngegayanya lagi Kayak Apalagi ya Contohnya itu ya Dia tuh Berfikiran Bahwa dia gak Pengen ngepopulerin Dirinya sendiri Dia tuh Pengen ngepopulerin Anggota lain Gitu loh Disana Ketika Apalagi Anggota-anggota Undermember yang Dapat screen time Yang sedikit Oke Aku kan punya nama nih Aku kasih gaya Biar dia Masuk screen time Lebih banyak Gitu Gitu loh ya Aku salutnya Sama dia mungkin Nah itu sih Iya sih Kayak Dia Sebentar Satu kalimat lagi Kayak dia Itu apa namanya Dia benar-benar Itu keuntungan Dan kekurangan Menurutku Kayak keuntungannya adalah Dia menaik time member lain Itu kayak Menurutku Salah satu kayak Hal yang mulia Gitu kan Tapi kekurangannya adalah Saking pesimisnya Dia dengan dirinya sendiri Kan sering itu kan Dibawa sama kita gitu kan Kayak di variety Di dokumenter Bahwa Terkadang Pesimisme dirinya itu Ngambil alih gitu Sehingga dia kayak Susah untuk Kayak ngambil tindakan gitu Ya gitu sih Ya silahkan Iya sih Iya sih Oke Eee 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 Ikau mah sendiri Itu Temo Oh gitu Oke lanjut ya Iya Mas Tapi Eee Gimana ya Kalau ikomato Aduh lah Apalagi ya Panjang Kalau dia ngomong apa lagi sih Iya Maksudnya Yang mau tak bicarain Yang general itu Yang bisa dipahami Banyak orang itu Apa gitu loh Maksudnya mungkin Saat dia jadi center Mungkin Waduh Nah Kalau ceritaan itu Yang belum tahu Bagi yang belum tahu Dan belum punya OCO Ikomarina itu Lima kali jadi center Di awal Wajah Nogi Zaka Ayo Pilih Ikoma Jadi OCO Masalah center ya Masalah tadi center Dia adalah orang yang paling banyak keterima tempaan di awal Ya Itu Pertama Karena dia Ada Kan siapa sih Si Tara pernah bilang Ketika kau beri di paling depan dan paling tinggi Semakin Semakin keras lagi yang kau terima kan Ya Betul Nah Ikoma itu baru datang kan Ya Kelihat sendiri pas Pertama datang Dia nangisan Nangisan Cangeng Nangisan Cangeng Apapun Apapun Nangis Apapun nangis Setelah Variety selesai pun Dia nangis Kenapa aku gak gini Kenapa aku gini Gitu kan At least Dia orang yang paling Cepat berkembang dari yang lain Yang kau lihat ya Setelah mas Satu Dua Tiga Mulai disekuman Nekin tuh Dia udah jadi Karakternya Ya oke Ya ikoma tuh kayak gini gitu loh Dan dia gak Merubah karakternya Sampai dia lulus Gitu loh Yang Kupai kan banyak sih Bapak-bapak member Mungkin Merubah Karakternya ya Karena mungkin gak cocok dengan Karena dia udah Dewasa udah Benda sebagainya Tapi kok mah gak Gak pernah Merubah gitu loh Nah Apa ya Istilahnya Ya itu tadi Dia orang yang paling Pertama kebentuk Untuk Apa namanya Karakter dan sebagainya Sebagai idolnya tuh Pertama oleh orang Pertama-pertama Dan Ngelead di awal Tapi Ketetup sama Memor-memor yang sedang berkembang Bersamaan Kayak Ikut Terus Siraisi Nanamin Itu kan mereka berkembangnya Bareng-bareng Tutup dia gitu Lama-lama Hilang Itu sih Ya Terus Ya itu sih Menurut Yang paling At least Ya tulis lah gitu Aku tuh Melihat Nogi binggu dulu tuh Nogi binggu sampai selesai Ya bukan sampai selesai sih Nogi binggu sampai Sembilan dulu Yang sepuluh Aku belum Nontonnya Enggak Karena sepuluh tuh Jarak sembilan-sepuluh tuh Lumayan lama ya Pokoknya Lihat Terakhir Lihat sembilan Habis lihat sembilan Baru niat lagi doku Nah Aku di Kesembilan nih Langsung mutusin nih Balaupun aku belum Lihat lagi dokunya Belum tau Istilahnya Ngoasi bukan karena Respect sama dia gitu loh Karena Apa namanya Apa ya Kebanyakan orang tuh Suka ekon Makan respect Karena apa yang telah dilakukan Effortnya buat Nogi Tapi pertama aku Lihatnya binggu tuh Binggu kan Kalau aku sendiri Lihatnya Pas binggu Sembilan Pas Ya Pas aku nentuin nih orang tuh Pertama kan aku Raku sama Icoma Sama Sayuri ya Inoue Saya Sayuri Kan uh dia Sangat kalau mau soal Visual ya Nah Aku nentuin pas Dikgu 9 tuh Karena Pas dia mau masuk ke Apa ya Episode pertama Masuk ke ruang apa Gitu kan Dia tuh Yang main-main-main-main pun Kayak Diem doang Kayak Harus gimana tuh Gak tau dia tuh Ngelit gitu loh Ngelit dalam artian Ceria dulu Ceria walaupun Terus akhirnya dia Ngelempar ke Temannya Biar dilihat Temen nih Apa member disampingnya Itu dapat Apa screen juga Gitu loh Itu sih Ya pas saya tuh Lihat tuh Aduh Nih anak nih aku gitu loh Terus yaudah gitu Sampai Lihat Nogitoko Nogiton lagi binggu Ya lihat Nogitsu Ya Pas lihat graduate Yaduh tuh Iya sih memang Keren sih Karena ngelihat Icoma itu Ketika ada bilang Icoma gini Icoma gini Aku sih sebenarnya Yang ngelihatnya gini Bukan Icoma itu bukan member yang Jelek atau buruk gitu Tapi dia adalah member baik Yang kebetulan ada di lingkungan yang Isinya baik semua gitu Isinya bagus semua Jadi ketutup Aku sebab berpikir gitu Jadi Apa ya Kayaknya gak fair lah bilang Icoma Maksudnya ngata-ngata ini Icoma begini bukana Begimana Itu mungkin Menurutku sih karena Di Nogit Kebetulan Itu banyak aja Kebetulan Member-member yang berkualitas juga Sehingga Dia tertutup Kalau dari yang Gue perhatikan Kenapa Icoma bisa Turun tahta Itu kembali lagi Ke masalah Turun tahta Nice Kembali lagi Ke masalah Cuan Pemasaran Dan selera Konsumen Kan Itu juga berhubungan Dengan Bisnis Dan Setelah Disurvei Kemungkinan saja Emang Mayang yang emang Sangat difavoritkan Saat itu Icomarina Itu kan Dari bentukan Cara Berpakaian Segmented Pasarnya Orang-orang tertentu Yang suka Memang Rambut pendek Udah tuh Kecil Tampilan Boys Itu kan Apalagi dia Paling banget Paling suka banget Sama Naruto Kan Yang Metabene Perempuan Yang anggun Yang kita sebut Perempuan Gak begitu Suka sama anime Naruto Kan Kita juga tau Sama-sama Gimana dia Sering nampil Apa namanya Pose ikoniknya Naruto Boys Perempuan Yang laki-lakian Jadi emang Pasarnya Semented Berbeda lah Sama si Mayang Nacang Eh tapi Nacang suka Jojo loh Lebih aneh Lagi itu Itu lebih aneh Jojo Gak begitu Ditampilkan Dia tetap Visualnya Ditampilkan Seanggun Mungkin Kan Tetap Anggun Nacang Sama si Mayang Girls Benar-benar Menunjukkan Sosok Seorang Idol Ini bukan Berarti Ikoma Juga Gak Pertanyaan Seorang Idol Dia punya Karakter Tersendiri Terima Tapi Itu dia Si Ikoma Ini Segmented Dan Segmented Yang namanya Segmented Pasti Minoritas Mayang Sama Nacang Itulah Sosok Perempuan Yang sebenarnya Yang dikagumi Sebagai seorang Idol Perempuan Itulah yang dilihat Dari manajemen Dimunculkanlah Ke permukaan Ini mereka berdua Ternyata Reaksinya Boom Menjadi Masa kemasan Nogi Saka Saat Dua maut kita Itu beraksi Dari situ juga Udah 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 Panjang Banget Nanti Bang Juki Maaf Minasang Gomen Apa Gak 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 Bisa 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 Kalau Yang terakhir Icomato Forkitten Ace Menurutku Ya Nah Terbaik lah Memangkan Direplaceable Hey 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 Masih ke yang lain Yang lain juga pasti bajak Mau berpendapat itu Seasinya Silahkan Yang mau Makasih Makasih Promo Profinya Oke Terima kasih Bang Limpulah Sudah Nama kita Kita Ini Kembali Kisah Tentang Iko Marina Iko Marina Iko Marina Bang Yodayuki Forgotten Asia Oke Kita Balik lagi Mau Teman-teman Yang Mau Berbagi Kisah Soal Tentang Tentang Mana-mana Ini Gua mah penutup aja Wah Mungkin Aduh Ini tadi Wah Tidak mau naik Tadi kita kayaknya Sojiji dulu Sojiji Aku Sojiji Om Jiji Di Indo ya Hidup tadi ya bro Saingin Bok Endo belum Belum Mana Garis Garis Tras Endo Wah Masuk Ini udah masuk Halo Halo Selamat Malam Bang Kusah Jiji Kusah Jiji Tenggeran Oh Gue kecewa Suara Lu Kusah Kusah mungkin awal-awal cerita awal suka Nogi aja dulu ya mulai dari awal dulu ya kan nggak enak kalau tiba-tiba suka NP yang nggak enak iya sih ada prolognya dululah paling enggak Nah kalau dulu awal suka Nogi itu masih belum ngerti idol sih ya jadi pertama-tama si aku masih suka nganim nganima nganima ya standar Nah itu koleksilah banyak anima dan kantawan Nah terus tapi temenku ada yang idol ckt48 nah disitu banyaklah mulai tertarik sama dengan idol terus tanya-tanya Oh langsung denger juga tentang Nogi ini juga langsung nge-follow dan pertama-tama osinya pasti kasiwayuki waduh itu belum belum di Nogi bingung berat kok udah berat sekali nah disitu aduh perlu osi lain lagi lah pastinya ya disitu saya pilih Mai-Mai ya Tante Bunda Mai tapi sebelum ke Tante Mai itu saya ada osi lagi di gen 2 itu kalau nggak salah keoka yonetoku yokeoka yokeoka pokoknya yonetoku ha betul-betul ya itu ya Nah itu juga kurang duluan awal-awal kan bangsa sekali emang yang kawan-kawan yang mana bukan bukan itu bukan itu salah 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 satu bukan itu yang satunya ayah siapa lanjut-lanjut bulet mukanya timut-timut gimana gitu nah itu nah kenapa kok mereka ya pertama sih pasti visual lah ya ya masih muda lah masih muda pasti lihatnya visual dulu nggak ada lihat karakter langkah filsuf ini filsuf sana dengan kawan butuh karakter apa butuh karakter apa setelah itu baru masuk ke fasenya Mai-Mai disini nah itu yonetoku kyoka udah jadi model sekarang masih masih masuk ke Tante Mai-Mai ini ngerasa kalau mungkin orang lain kalau yang ngelindung jika tante Mai-Mai mungkin ngancang ya tapi kalau cara opini ku sih ketiga tante Mai-Mai sih pertama ya dia kampang dipusi Halo Halo panggil Mai-Mai bunda aja Bunda Bunda untuk misa-misa Oh ya saya panggilnya tante sih ya nggak apa-apa nggak apa-apa oke benda-may-may-nya kalau macan kan nyatanya tapi kalau menurutku masih kurang sih aura lindungnya kan mungkin gara-gara raputnya doang Nah kalau dari main ini aku lihatnya itu lindungnya itu gara-gara mudah gampang di bawahnya kalau di show yang gitu apa gimana itu yang dibohongi sama sama kawaku yang minta uang itu Oh iya 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 lalu yang pas dia ikut werewolf dia tinggal ketika orang siapa itu pokoknya dia juga opini nya juga ngikut-ngikut aja kan kayak gampang dibohong banget kayak gitu halo 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 ya ya bingung sepi soalnya saya kirain udah diterung oke nah udah setelah mau si bunda main-main main-main grad ya udah saya nggak terusin nogi lagi fokus kuliah oke fokus kuliah jadi nggak ada nogi-nokian nggak ada idol-idolan nggak ada animo-animoan soalnya ambis banget kuliah itu setelah kuliah baru udah kerja dapet duit dari situ itu baik lagi itu lagi jadi ngoleksi-ngoleksi lagi lah dan kawan-kawan nah pertama awal tahu-tahunya nogi itu mulai mito lagi itu yang pengen dari negara dengerkan bermain grad wih kok main udah geret aja kayak gitu langsung balik lagi coba cari-cari lagi infonya oh ternyata ada gendiga sebagian empat kemudahan oke nah dari situ gen3 udah nggak tahu gen4 langsung tahunya yang langsung sisa kocang itu nah disitu ya pasti tetep kayak udah main-main ya ya ada aura lindungi banget lah mulai dari yang mewek kawan-kawan nggak bisa ngomong nah perlu dilindungi banget lah tapi apa-apa itu aja sih apakah ada pertanyaan pertanyaan dari panelis kalian waduh panelis listener 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 eh aku mau tanya tadi foto atas tuh siapa yang mana yang ini yang pakai bajunya yang mau tohon ini gimana wakibu nah tak tinggal apelakang mbak deh tuh siapa kino 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 iya yun itu tuh tuh metasih toko harusnya seharusnya pendidikan pendidikan kalau yang kio kaban pendidikan apa apa ya Oh yang kio kak ya yang kak siwa yang pendidikan tapi kita jangan siap tetapi nggak pernah update butuhkan bajingan gue gue ini ini hehehe hehehe waduh langsung ngegas biasa lor surabaya lor malang malang selatan malang jorek malang selatan suraboyok ini lor suraboyok orang alam orang alam orang alam anu mau tanya deh mau tanya nih biar asik gimana 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 agak anu sedikit ya agak agak merah sedikit tuh merah gimana nih pendapatnya tentang senter barunya nih sekarang kan Indosakura nih orang-orang yang komen bahwa sakura tuh nggak cocok untuk desain nah gimana menurut anda kalau itu ya kalau saya sih menurut saya cocok apa nggak cocok sih nanti lihat dulu nanti sama lagunya kita nggak tahu lagunya kayak gimana masih belum tahu lagunya gimana jadi belum tahu cocok apa enggaknya tapi kalau emang dilihat ini aku rata aneh sih sebenarnya sama di gen 4 live yang kemarin yang Desember kemarin ya Desember ya kemarin yang itu sama yang live-nya yang baru kemarin yang tak tonton itu live-nya single ke 23 yang 2019 di Yoko Haram itu biasa ekspresif banget gitu dia bisa ekspresif dia bisa ngomong dia bisa nangis nangis maksudnya nangis ini gampang nangis ya kalau dilihat dari show show apa live-live yang sebelumnya kan dia juga jarang nangis kalau di live kalau di pojokin ngomong baru emang rata gagep dengan kawan nah disitu yang rata anehnya disi dia kenapa bisa se-expresif itu tapi yang sekarang itu enggak bisa kayak gitu lagi gitu apa kara-kara mungkin lebih ke dewasanya bahwa umur kalau kayak RNK kan dia kan dulunya juga cuawaan kalau ketawa langsung di los aja nah yang sekarang pada itu enggak ngempet rata nahan kayak gitu sih lem ya rata direm itu sih yang lebih anehnya tapi kenapa dia ke-4 live kemarin dia juga rame banget gitu hyper banget enggak kayak Sakoceng biasanya yang pergi penjangan kawan kayak gitu sih tapi seneng nggak lihat Sakoceng yang tanda pentingnya cerawak yang ini kan kalau dulu kan karela bertentang diam gitu kan kalau sekarang cerawak kalau Bang Jiji gimana lebih seneng atau gimana lebih seneng sih apalagi kalau dia bisa ngas menghasilkan tatapan-tatapan menjijikan jandek, yang agak gitu sih lebih suka shi ini masuk nih Masuk nih kusoh jiji eh Kak Hai, whats that upa-chat kapanya Maen mual, bunda Maen mual tuh kayak gitu juga waduh bunda Maen mual yang di apakah hangti jadi puja puja sebagai Holy mother tapi check Pengli看 tetapan mencetikkan ya gitu kan Wah banget ini Oh my god luar biasa eh loh kipu Nah itu Bang Sandu mungkin mau nambahin yuk mana-mana Ayo Intel 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 lagi gak bisa on mic siapa tuh lagi gak bisa on mic oh yaudah Sando 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 cancel ya siapa ini rendi 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 sakusan di yang yang erik nih erik kayak ini tadi tadi Satchan tapi ya bukan saya rendi rendi ayo rendi naik rendi nah itu udah rendi udah Bang Mimin naikin Bang Mimin udah angkat tangan sore gak apa-apa No problem waktu ngefans tuh bukan nge-sip yoi sip Halo nge-nge-nge malam juga mau terjunkin mic mu kenapa sih pengusaha ya makanya nge-nge-nge kenapa sih agak no ma bukan terus noise suara nabijin lebih berat gitu anus nah gua matiin tuh pakai airpon oke gimana Bang Randy ngomongin soal sakocang sakocang nah kalau sakocang sendiri itu gua nganggupnya bukan si utama ya yang utama itu siirah siapa 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 siirah siirah kayak kawah siirah oh siirah lu satu aliran sama saya gak ngomongin Mayan gak ngomongin gak ngomongin oke oke terus lanjut lagi Mayan ngomongin nge-nge-nge fokus 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 nge-nge gimana bakal nge-nge nge-nge sakocang nah gua tau nge-nge itu ya awalnya pas liat nge-nge nge-nge itu kayak soft girl gitu terus nah habis itu liat nge-nge nge-nge karena aku kaget kaget gitu aja lah kaget kaget soft girl gini tapi kayak luar biasa gitu bisa jadi ya kan coba file ini dia bisa ngasihkan tatap mencicikkan kan luar biasa sekali tatap mencicikkan tes tes aduh udah masuk bang udah masuk nah itu sih bang terus kemarin gimana nih apa single 27 diumumin jadi senter kalau bang kuso jijikan kaget nih bisa nih anak jadi senter lagi kalau randi gimana kemarin pas tau sakocang jadi senter 27 seneng sih seneng tapi bingung ya bingung kenapa ya bingung kenapa ya bingung kenapa kenapa dia gitu iya sama Anu saya kan gak tau yang masalah iya generasi masih iu tapi tuh baru tau pas pas dibahas hmm ooooh iya 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 bingung sih kan saya fans awam juga bisa gak masalah no problem sama kok gak masalah itu disini banyak banyak pemula kok iya sama-sama gak ada senioritas eh saya aja pemula tapi sotonya kan keterlaluan mau HeICA relief siapa pemula pula untuk xatorita Apakah Bang Juki ada yang mau ditambahkan? Bentar-bentar, gue mau nanya sama Reni Kalau Bang Kuso Jiji kan tadi kan Suka NP kan gara-gara lindung able Terus habis itu punya tatapan menjijikan Kalau Charming Iya, kan Kuso Jiji kan Bang Kuso kan tadi bilang gitu Harapan-harapan Harapan, oh harapan, oh iya Tapi ya, kalau Reni sendiri Charming Point-nya seorang Endosakura itu apa sih? Oh, Charming Point-nya Tatapannya terus Terus badiannya Tatapannya kenapa sih? Tatapannya apakah suka tatapan menjijikan Kayak Bang Kuso Jiji gitu atau gimana? Tatapan ini kan, pas yang Imak bengong gitu, gue Oh, Inosan Inosan Oh, Inosan Terus kalau keperibadiannya suka yang apa? Yang keperibadiannya yang apa? Yang cengeng kah? Atau yang apakah? Yang lindung able kah? Atau yang pipinya gigit able kah? Itu saya sih Lindung able Oh, lindung able juga ya Mantap, 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 mantap Emang kok Gila kesatrianya seorang Tria itu Muncul Kalau ada yang Terasa ingin melindungi Iya Bener Bener, bener Bener Iya Riria, no Pipi gigit Riria Waduh Waduh Jangan Jangan Ampun Bang Nabi Oke Oke, udah Oke Udah ya Baik Oke Terima kasih Pendapat-pendapatnya Buat Bang Kuso Jiji sama Bang Rendy Selanjutnya Kita langsung aja Ke Bang Juki Bang Juki yang udah dari tadi Tadi nih dia Tangannya udah berdetar Untuk menyampaikan pendapat nih sepertinya Gue minum mulu nih tadi Nih Sama Aku juga Asahi Udah habis satu botol aku Asahi Asahi Minum legen aja Asahi Legen Oke Langsung Bang Jiji Akimoto Manatsu Kenapa Akimoto Manatsu Iya Nah Oke Makimoto Manatsu sih Jangan nyebut OSI sendiri dong Jangan Jangan gitu dong Oke mungkin Tadi udah cukup banyak Juga ya Temen-temen Makasih udah 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 Mulai speak up Tadi ada Ada nama-nama Kere Ume Rika Sacan Dan lain-lain Mungkin ini akan Jadi penutup Dari gue Terakhir Untuk gue sendiri Mungkin udah pada tau lah OSI gue Terlalu Banyak ya Maaf Monopoli OSI Seto Kalau tadi Apa Bang Berbunov bilangnya Motonya Satu Generasi satu ya Iya bang Kalau gue beda Sehari nambah satu Sebulan abis dong Iya Sebulan abis Enggak Repress Repress Di repress Nol lagi Nol lagi Oke Nah Gue pribadi udah pada tau lah Mungkin OSI Kami OSI gue ada tiga Ikuta Kaki dan Kubo Ikuta Gue gak bakal Gak bakal bahas banyak Soalnya You know lah kenapa Oh iya Oh iya Banyak yang bilang Abang Lo suka Yang visualnya Bagus aja Gimana ya Terus terang gue sendiri Nge-wise Mereka Itu gak tau Kalau mereka tuh awalnya Suaranya Bagus Gitu loh Berarti awalnya visual Berarti ya Enggak juga Bener apa Gue setuju sama Yang lain Terutama yang sama Dan anak tadi ya OSI tuh terpilih Gitu loh Kita Ada satu momen Kalau gue sendiri Ada satu momen Dimana gue melihat Variati Tiba-tiba Lihat member A Tiba-tiba Ada klop Gitu loh Gimana ya Ketrigger Gitu ya Kalau Kalau ikuta Gue udah jelasin Pas Stepento Tande Kalau Kubo Wah Kubo nih Gue nentuin OSI nya Gak nyampe semenit Pas dia main Badminton Pas dia Nogi Bingo Episode 1 Dia nangis Udah OSI gue Fix Kayak gitu Mudah banget Nentuin OSI Padahal gak tau Kita gak tau Dia ininya gimana Kalau gitu Mau main Seperti apa Iya Gitu Generasi 4 Ini unik Gue sama kayak Bang Ragonov Awalnya gue Yakubo Mio Coy Oke 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 Terus Visual Ternyata Pas gue Membuka Pintu yang Pintu Seutuhnya Anjir Salah pilih jalan Gak maksudnya Belum Jalan belum selesai Udah langsung milih Gitu Itu sama tuh Perjuangan Mencari Member A BCD Semiare Tamura Mayu Semuanya udah gue Oh OSI gue nih OSI gue nih OSI gue Semua gue aku Serius Pada akhirnya Di Nogi Skit Yang episode 1 Yang dia sama Yancan Yang Parodein Kaki Enta Radio Itu Yang pas kaki Bilang kaki Tau gak Yang dia ngedep Kaki Nah udah OSI gue fix Udah kayak gitu Dua aku nentuinnya Mudah sekali Saya nentuin OSI Eh akhirnya Ternyata Gak masalah Akhirnya ternyata Apa ya Klop Nah Kalau gue Baca Kalau gue Apa ya Karis bawahnya Dari Obrolat kita Tadi Dari awal Sampai sekarang Mupun Tutup ini Ada perbedaan Dimana Ketika kita Mengosikan Nogi Zaka Sama Mengosikan Member A Member A Member B Kalau gue sendiri Gue jujur Gue mengosikan Nogi Zaka Soalnya apa ya Banyak loh Temen-temen kita Yang Ah gen 1 Udah mau habis Udah Udah Banyak Temen-temen kita Kayak gitu Dia Dia yang hijrah Entah itu Ke Hinata Atau Sakura Atau ke grup yang lain Atau justru Mudahan lah Males Ada juga yang Kalau gue tipikal Yang Oh Gue paham Generasi 1 dan 2 Mau Apa ya Mau Ya dalam hitungan 2-3 tahun Mungkin akan habis lah ya Pasar kan seperti itu Kecuali Asuka Mungkin Umur 30 Atau mana Cukup 4-6 Gitu kan Kita gak tau Ya 4-6 kan Rena udah masuk Sengbatul Waduh Gak tau Waduh Udah Sengbatul Waduh Nanti bentar Lanjut Lanjut Makanya Gue Gue selalu Begini Setiap ada Generasi baru Yang masuk Sejelek Apapun Perkataan orang Kalau gue pribadi Gue akan anggap Generasi itu baik Gue akan anggap Generasi itu Apa ya Generasi itu Ada generasi Yang layak Untuk di Ikuti Untuk layak Untuk diosiin Gitu kan Member semua Member layak Untuk diosiikan Gitu kan Toh faktanya kita Osi kita beda-beda kan Ada yang suka Manatsu Ada yang suka Kaki Ada yang suka Whatever lah Gitu kan Kita punya alasan Masing-masing Untuk itu Nah Ketika kita Kalau gue pribadi Ketika gue mengosikan Membelak Mati-matian Generasi baru Itu dalam artian Begini Banyak yang bilang Generasi baru Akan Mendapatkan Kemewahan Dan Gak akan Lebih Baik Daripada Generasi 1 Ya Soalnya Kita punya Perbandingan Apakah dulu Generasi 1 Punya Perbandingan Untuk atasnya Enggak kan Generasi 1 Yaudah Mereka Berdiri dengan Mereka awal Gak tahu Mau siapa yang Mau dibandingin Yaudah Mereka All out Mereka akhirnya Mencari bentuk itu sendiri Nah ketika Generasi baru datang Mereka ada Suatu standar Yang harus dilampaui Itu kan Ya Kita yakin Bebannya ada disitu Sebenarnya Kenapa gue Bikin ini Salah satunya Gue pengen ngajak Teman-teman semua Yang terutama ya Yang overhead Ke generasi 4 Tolong lah Please Gimana ya bahasanya Yang apa Jangan Yang overhead Mencambing Kalau Soalnya kalau Kalau di Kalau di circle Saya ini Itu rata-rata Semuanya Overline Generasi 4 Bukan overhead Ini kan kita Mau di upload Tuh kan Makanya di record Oh iya Aduh Aduh Iya kan Ya tapi gitulah Itu kan saya Gimana ya Jangan lah Terutama Mengkambingi tangkam Generasi baru Dengan Kemalangan Generasi Yang kita tahu kan Anak tiri Generasi 2 Gak ini Maksudnya We know Generasi 2 seperti itu Tapi Ini Dan Banyak tuh Kalau kalian lihat IG-IG 6 Izaka Komentarnya Generasi 4 Gak ada aurannya Generasi 4 Gak ada apanya Belum dong Kali Iya Enggak Di satu sisi Dia gak mau Dipus Generasi 4 Tapi di satu sisi Nyalahin Generasi 4 Gak ada aurannya Itu gak fair Makanya Tadi kan Banyak penjelasan Dari teman-teman Kita OC-nya Kenapa mereka Meng-OC-kan A, B, C, D Mungkin Kita belum Melihat Itu loh Kita baru Coba lah Mendalami 1, 2 Dalamnya aja Digaca aja 1-43 Ngocok dadu Keluar Part 2 Lihat absen Part 2 Udah Coba Lihat aja Even itu Member yang Non-populer Sekalipun Kita yakin Dia punya Potensi Punya Personanya Punya potensi Kalau gue dulu Sering ngobrol Sama Asuka Osi Sama Siapapun Di mata Seseorang Wadamaya itu Layak menjadi Seorang S Di mata orang lain Kita gak tau Di mata orang lain Mungkin ayati adalah Senter Dan itu Hal-hal yang Sah saja Itulah asiknya Meng-OC-kan 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 Idol Kayak gitu Jadi Lu suka Lu suka Ya udah Jadi saran gue Ngajak teman-teman Semua Dari tadi Penjelasan panjang lebar Kalau ada yang tertarik Silahkan Dalam itu Ataupun ada yang di luar itu Silahkan Cari-cari aja Please Tapi Terakhir deh gue Ketika lu gak suka Satu Osi Gak usah Apa ya Gak usah menyalahkan Menyalahkan Apalagi Menyangkut Pautkan Itu Dengan Kesialan Osi-nya Mungkin Dari gue cukup sekian sih Pada akhirnya Kaki next center Ya Ya Baik Baik Gue gak promosi kaki Dari tadi Oh iya sih Iya lah Kaki Fair enough Lanjut-lanjut Bank dana Bisa ditutup Oh iya Saya hari ini bertanggung jawab ya Iya dong Ya Seperti ya Diskusi kita tadi Berapa jam Mulai jam 9 Kita ya Berarti 10-11 Ya 12 jam setengah lah Ya kita menghasilkan Percakapan yang cukup produktif ya Maksudnya Tema kali ini Santai Gak ada perdebatan sih Gak Gak kayak pas bahas center Ya kan Tapi Seru sih Maksudnya Semuanya itu Menuangkan Pikirannya Semuanya kayak Gimana ya Kayak sharing Terus kayak Pendapat mereka tentang member ini Member ini Kondisi ini Kondisinya seperti itu Ini seperti ini Pandangan seperti ini Jadi Ya walaupun ini Gak Gak intense Tapi ini Apa ya Dalam Waduh Episode kali ini Ya Saya suruh Dua ini dulu Bang Tadi ada yang lupa Ada yang lupa Gue lupa Gue ngomongin ya Gue setuju dengan Errol Sama Bang Kucing Di satu sisi Banyak yang overhead Dan di satu sisi Please Jangan over proud juga Jangan terlalu Jangan terlalu bangga juga Pada akhirnya Kebesaran generasi 4 Adalah Apa ya Salah satunya kan Hasil jerih payah Dari generasi-generasi sebelumnya Ya Tanpa mereka Sampai dulu kan Pernah ada yang DM ke gue Tuh generasi 4 Kalau bikin group sendiri Kayaknya bisa ngalahin Nogi Zaka Wah what the hell Waduh Ya ya Waduh Waduh Ya gitu Saya ada Saya ada Ya Sepertinya Kita semua Sudah menuangkan Masing-masing ya Walaupun mungkin belum Semua yang ngomong ya Tapi Diharapkan Terwakilkan lah Setidaknya sedikit lah Ya bisa lah mungkin Nantilah Di lain waktu Di lain kesempatan Berbagilah Kayak suka dukanya Ceritanya Kenogi gitu Karena Yang indah dari Idol itu Ada itu yang pernah bilang Walaupun dia fans Fans idol lain Yang indah dari idol itu Sebenarnya bukan Cuman menikmati musiknya Membernya gitu Tapi komunitas yang dibangun Kayak Hubungan antara fans Komunitasnya gitu Jadi Ya kita harap Ginilah Maksudnya Seperti yang Bang Juki awalnya Aspirasikan gitu kan Dia Beliau Waduh Bang Juki membuat Ini kan Supaya bisa Beliau Supaya Menjadi wadah gitu Kita bisa berbagi Nah Dari sesi itu Apakah ada yang ditambahkan Moderator sekalian Atau Bang Dragonaut Bang Nafi Mau-mau-mau Silahkan Udah Udah Oke Jangan lupa beli single 27 Udah Itu aja Waduh Iya sih Good Reminder Reminder Nabung dari sekarang Tipe B Tipe B Tipe B Aduh aku belum ngengok Tipe B Meta itu Tipe B Eh belum 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 Ya Yang utopnya gimana ya Ya Don aja lah Baik Baik Terima kasih telah berpartisipasi Don Bye-bye Bye-bye Bye Bye Bye